Intro Historis Strongest Senior Brother Season 1 Bab 1, Saya Punya Naskah Yang Salah Wilayah Surga Tengah, Wilayah Surga, Delapan Dunia Ekstremitas Di luar Broadcrete Mountain, salah satu dari sedikit tanah suci budidaya bela diri di era sekarang, Yan Zhao Ge berdiri dengan mantel biru bermata hitam yang menutupi pakaian putih. Pakaian ini menyatakan identitasnya sebagai salah satu murid inti terdalam Broadcrete Mountain. Dan di seberangnya berdiri seorang pemuda yang tidak yakin dan tidak puas dengan pakaian kuning, Yan Zhao Ge, bukankah kamu hanya punya ayah yang baik? Yan Zhao Ge menjawab tanpa ekspresi, apa yang baru saja kamu katakan. Katakan lagi jika kamu berani. Petik 2. Saya akan mengatakan apapun yang saya inginkan. Kamu pikir aku takut padamu. Bukankah kau hanya ingin punya ayah yang baik? Petik 2. Yan Zhao Ge menatap pemuda berpakaian kuning itu dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sangat bagus, persis seperti yang kamu katakan. Saya suka sekali ketika orang mengatakan itu tentang saya. Petik 2. Pemuda berpakaian kuning menjadi tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya tetapi dia dengan cepat berubah menjadi kemarahan karena penghinaan. Tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia melompat ke arah Yan Zhao Ge. Penuh ketidakpedulian, Yan Zhao Ge menyatakan, tahan pukulanmu dan jangan bunuh dia. Pemuda berpakaian kuning tersendat di tengah aksi. Kemudian dia merasakan seluruh tubuhnya mati rasa dan penglihatannya berubah drastis. Beberapa saat kemudian, ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menemukan seseorang tanpa suara mencengkram punggungnya dan mengangkatnya tinggi ke udara. Seorang pria yang sangat kekar muncul di depan Yan Zhao Ge dengan satu tangan memegang pria berpakaian kuning itu tinggi-tinggi di udara seperti orang dewasa mengangkat anak kecil. Pria besar itu tersenyum sambil berkata, Pangeran, silakan. Yan Zhao Ge hanya mengangguk, melipat tangannya di belakang punggungnya, dia dengan santai berbalik dan pergi. Pria bertubuh besar itu tertawa terbahak-bahak sembari masih memegangi pemuda berpakaian kuning hanya dengan satu tangan. Sebaliknya, pemuda hanya bisa meratap. Yan Zhao Ge memasuki gerbang utama sektanya. Saat dia berjalan, rasa sombong yang dia tunjukkan sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Ekspresinya menjadi sangat tenang. Sekilas, dia tampak memiliki sikap yang tenang dan mantap. Tapi konotasi sebenarnya di balik kondisinya saat ini adalah dia benar-benar tercengang. Skrip ini salah. Yan Zhao Ge bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai anggota dari apa yang disebut pasukan penyeberangan dunia, pasti ada masalah dengan penyeberangannya. Salib pertamanya mendaratkannya di dunia asing dengan peradaban pejuang bela diri di puncak kemakmuran. Dia berakhir di gedung penyimpanan buku Istana Surgawi, yang mengumpulkan buku-buku klasik dari semua bidang dari seluruh dunia. Namun, segera setelah itu, ada bencana kelas dunia yang bahkan menghancurkan Istana Surgawi. Yang terjadi selanjutnya rupanya adalah penyeberangan kedua yang tak terduga, di mana jiwanya tiba di dunia yang sama kecuali beberapa tahun kemudian. Pada titik ini, orang telah menemukan sisa-sisa yang selamat dari bencana dan membangun kembali peradaban pejuang bela diri. Peradaban baru ini masih dalam fase pertumbuhan yang jauh dari puncak. Dengan otaknya yang penuh dengan buku-buku langka dan klasik dari era puncak kemakmuran, penyeberangan kedua Yan Zhao Ge ke era sekarang seperti seorang gamer yang terbiasa memainkan mode neraka tiba-tiba menemukan dirinya memainkan game dalam mode mudah. Itu terlalu luar biasa. Satu-satunya masalah dengan penyeberangan kedua terletak pada kekacauan mengerikan yang ditinggalkan oleh pemilik asli tubuhnya. Pangeran, semua bahan yang kamu cari telah ditemukan, pria besar kekar itu sekali lagi menangkap, informasi tentang lokasi benih api, Leaflame True Fire, juga telah ditemukan. Yan Zhao Ge sedikit memperlambat langkahnya, informasi ini memang sulit didapat. Apakah lokasi tepatnya sudah dikonfirmasi? Petik 2. Itu berada di wilayah timur laut dari Dragon Sealing Pool. Area pencarian telah dikurangi secara maksimal. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang kita untuk mengirim kembali berita tentang lokasi yang lebih tepat, pria besar itu menjawab dengan tawa jujur. Tidak buruk, tidak buruk, Yan Zhao Ge mengangguk puas. Ayah Yan Zhao Ge bukan hanya seorang tetua penting sekte dengan banyak otoritas, dia juga patriar keluarga Yan saat ini, yang merupakan klan besar yang terkenal dan berpengaruh yang ketenarannya bergema di seluruh benua. Mereka yang menyebut pangeran Yan Zhao Ge sebagai lawan dari saudara bela diri semuanya adalah bawahan dari keluarga Yan. Jika Yan Zhao Ge menginginkan sesuatu, dia hanya perlu membuat daftar dan tentu saja akan ada bawahan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dengan kata lain, Yan Zhao Ge saat ini adalah kelahiran kelas tinggi, memiliki ayah yang sangat bodoh, dan juga seorang jenius. Semuanya sempurna dan seharusnya hanya lancar dari sini. Tapi, sepertinya ada yang tidak beres. Pangeran, ada satu hal lagi, pelayan kekar itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi kemudian tiba-tiba memotong dirinya sendiri. Seorang pria parubaya dengan aura yang sangat dalam berjalan ke arah mereka. Setiap langkah seakan mengguncang dunia di sekitarnya. Begitu dia mendekat, dia dan Yan Zhao Ge bertukar etika yang benar. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit tersenyum, ini hanya beberapa hari, budidaya keponakan Yan tampaknya berkembang setiap hari. Yan Zhao Ge tersenyum dan menjawab, keterampilan dari ketekunan. Ketidakmampuan karena kesenangan. Saya tidak berani mengendur. Petik 2. Pria parubaya itu berkata, saat ini, ada gerakan di kolam penyegel naga. Kami sedang bersiap untuk memantau situasi. Para tetua telah memutuskan untuk mengirim generasi yang lebih muda terlebih dahulu. Kebetulan kompetisi pemuda sekte baru saja selesai. Sekte ingin mengirim delapan murid peringkat teratas untuk memberi mereka kesempatan untuk berlatih. Hanya saja, menurut rumor, saingan lamamu juga berada di sekitar kolam penyegel naga. Jika keponakan laki-laki yang tidak sibuk dalam waktu dekat, Anda mungkin juga bertindak sebagai pemimpin regu untuk ekspedisi ini. Petik 2. Dia menatap Yan Zhao Ge dengan mata penuh harapan dan kekaguman. Pemuda di depannya memiliki bakat luar biasa, putra surga pilihan sejati. Dia adalah sosok yang terkenal dan pemimpin yang diakui di antara kelompok usianya. Dia adalah kebanggaan generasi muda Broadcrete Mountain. Hanya para jenius di antara para jenius, seperti pada para jenius yang berdiri paling menonjol di atas rekan-rekan mereka yang seusia di sekte terbaik absolut dari delapan dunia ekstremitas, yang dapat dibandingkan dengannya. Mereka adalah penjahat, orang aneh, dan orang-orang yang berdiri jauh di atas masa sehingga mereka tidak lagi tampak seperti manusia. Di era saat ini, ada empat pangeran yang terkenal jauh dan luas di seluruh dunia delapan ekstremitas. Salah satunya adalah Broadcrete Prince Yan Zhao Ge. Diakui oleh masa sebagai pahlawan elit, dikatakan bahwa selama dia tidak mati lebih awal, dia pasti akan menciptakan legenda baru. Dragon Sealing Pool is it, Yan Zhao Ge merenung sedikit sebelum menerima langsung di tempat, tidak ada masalah penting di tangan, sebaiknya saya melakukan perjalanan ini. Saya secara alami akan sedikit menjaga saudara laki-laki dan perempuan junior saya. Petik 2. Yan Zhao Ge mengerti apa maksud pria itu. Ada anggota kuat dari generasi junior dari sekte lain yang juga beroperasi di dekat kolam penyegel naga. Jika murid sekte tersebut ditekan selama pertemuan antara generasi muda, itu akan menjadi pukulan terhadap kemuliaan sekte tersebut. Di sisi lain, jika seorang paman bela diri memimpin pasukan, generasi muda jelas tidak akan diintimidasi tetapi sebaliknya ini juga akan melemahkan gengsi dan pengaruh generasi muda sekte tersebut. Mengenai dirinya sendiri, Yan Zhao Ge akan dengan senang hati meninggalkan sekte lebih sering. Bagaimanapun juga, baginya seluruh dunia ini baru. Dia ingin mengkolaborasikan ingatan dalam pikirannya dengan dunia luar. Dia harus melakukan ekspedisi ke kolam penyegel naga cepat atau lambat. Beberapa rencananya membutuhkan lingkungannya yang unik. Tujuannya saat ini juga terletak di kolam penyegel naga. Jadi kali ini, dia hanya akan bermain bersama. Pria parubaya itu menjadi lebih ceria setelah Yan Zhao Ge menerima permintaannya. Untuk Tamasha ini, keponakan laki-laki yang juga bisa menjadi teladan bagi generasi muda. Saya yakin mereka bisa belajar banyak hal sebagai hasilnya. Petik 2 Setelah mengambil cuti dari pria parubaya itu, Yan Zhao Ge melanjutkan perjalanannya. Pria kekar itu mengikuti di sampingnya dan melanjutkan diskusi mereka sebelumnya. Pangeran, sebelumnya An ingin memberitahumu bahwa pelatihan pintu tertutup Lin rupanya telah diperpanjang. Dia tidak akan keluar sesuai jadwal. Petik 2 Menurutnya, tuannya harus bereaksi dengan penyesalan dan ketidakpuasan setelah mendengar berita ini. Namun, kenyataannya Yan Zhao Ge saat ini memiliki keinginan untuk memutar matanya. Ini adalah kekacauan mengerikan yang ditinggalkan oleh pemilik asli tubuhnya. Selama perjalanan pelatihan sebelumnya, pemilik asli tubuh ini bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu awalnya memiliki teman masa kecil yang juga merupakan kekasihnya. Namun, setelah bertemu dengan Yan Zhao Ge yang sempurna pada saat itu, dia menjadi tersentuh. Demi masa depan yang lebih cerah, dia meninggalkan kekasih aslinya. Meski pemilik asli tubuh ini tidak sengaja merayu gadis itu, namun ia tidak akan menolak gadis cantik manapun yang menawarkan dirinya kepadanya. Hal ini menyebabkan banyak kebencian pada mantan pacar perempuan itu. Perbedaan antara pemilik asli tubuh dan anak laki-laki biasa terlalu besar. Meskipun dia tidak menekan atau mempersulit bocah itu, dia masih menganggap permusuhan bocah itu di bawah penghinaan. Bakat bela diri gadis itu benar-benar tidak biasa. Awalnya dia seperti mutiara yang mengumpulkan debu di sudut kecil dunia, tetapi begitu dia mengikuti pemilik asli tubuhnya ke Broadcrete Mountain dan menjadi murid, budidayanya tumbuh dengan pesat. Beberapa saat setelah dia menjadi murid, gadis itu memulai pelatihan pintu tertutup dan pada saat itulah Yan Zauge mengalami penyeberangan kedua, mengambil alih tubuhnya saat ini. Diakui, gadis itu adalah kecantikan kelas atas yang tak terbantahkan. Dia adalah seorang gadis cantik dan anggun yang bahkan diinginkan seorang pangeran. Namun, bagi Yan Zauge saat ini, hanya itu dia. Wajahnya menyenangkan dan menghangatkan hati, tetapi dia tidak memiliki perasaan khusus terhadapnya. Bencana alam besar yang dialami selama penyeberangan pertama dan pemandangan Istana Surgawi dihancurkan selamanya terukir di benak Yan Zauge. Bahkan Istana Surgawi yang tak terukur bisa dihancurkan, siapa di antara langit dan bumi ini yang bisa tetap aman dan sehat selamanya. Beberapa orang akan putus asa setelah menyaksikan adegan itu. Hidup di saat ini dan nikmati selagi masih bisa. Namun, pilihan Yan Zauge berbeda. Ia memilih bekerja keras dan menguatkan dirinya. Meskipun ayahnya benar-benar omong kosong, titik awalnya luar biasa, latar belakangnya luar biasa, dan bawahannya yang tak terhitung banyaknya, Yan Zauge masih sangat menghargai setiap sumber daya yang tersedia. Dia menghabiskan semua itu tanpa sia-sia untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia memanfaatkan setiap detik, setiap menit. Ini sudah menjadi naluri alaminya. Selama waktu setelah penyeberangan keduanya, Yan Zauge semakin terbiasa dengan identitas dan lingkungan barunya. Seiring berlalunya waktu, dia beradaptasi dengan orang-orang dan hal-hal di sekitarnya. Namun, beberapa hal tetap tidak bisa diubah. Baginya, yang terpenting adalah berkultivasi dengan keras, tanpa menyanyiakan lingkungan dan keadaan superiornya. Di dunia ini di mana jalur bela diri berkuasa, kekuatan satu individu berpotensi menentukan nasib seluruh dunia. Hanya kekuatan yang dihormati, hanya pemenangnya adalah raja. Tapi Yan Zauge menemukan, segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat itu, pria bertubuh besar di sampingnya kebetulan mengatakan, pangeran, selain masalah nonalin, An juga telah menyelidiki Ye Jing. Saat ini berusia 16 tahun. Seorang warga kerajaan Tang Timur, wilayah surga timur, wilayah surga. Kedua orang tuanya meninggal saat dia berumur 3 tahun. Dia diasuh oleh kerabat. Karena dia tumbuh dengan mengandalkan amal kerabatnya, dia diintimidasi. Dia tampak seperti orang biasa tanpa sifat yang tidak biasa. Bakat bela dirinya benar-benar rata-rata. Kecuali fakta bahwa dia tumbuh bersama dengan Nyonya Lin, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Namun, setelah kamu pergi bersama nonalin, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Kultifasinya melonjak dan perilakunya menjadi menakjubkan. Pertama dia menstabilkan posisinya sendiri di dalam klannya, lalu dia membantu klannya tumbuh lebih kuat dan menekan lawan-lawannya. Meninggalkan rumah, dia menuju ke ibu kota kerajaan Tang Timur dan mencapai ketenaran yang cukup besar di kalangan generasi muda. Akibatnya, dia memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam ujian seleksi murid Broadcrete Mountain. Setelah dia berhasil lulus ujian dan bergabung dengan Broadcrete Mountain sebagai murid, momentumnya tampak lebih kuat daripada nonalin. Penampilannya sangat luar biasa. Di antara murid baru, dia adalah yang terbaik. Baru-baru ini, dia bahkan mencapai nomor satu dalam kompetisi pemuda sekte. Petik 2. Pria besar itu menghentikan kutipannya dan melepaskan tawa jujur, namun, dibandingkan dengan pangeran, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Yan Zhao Ge, bagaimanapun, menggerakkan bibirnya. Pikiran sebenarnya berada di sepanjang baris, akan menjadi keajaiban jika itu benar. Mau bagaimana lagi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, benda itu sepertinya adalah karakter utama template. Disinilah letak masalahnya. Apa perannya dalam karakter utama Ye yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan? Biar aku berpikir, sosok jenius nomor satu saat ini dari generasi muda di sekte yang sama. Tuan muda yang kaya, memiliki kekuatan pribadi yang cukup besar. Punya ayah yang bisa menyalahgunakan otoritasnya demi aku. Memiliki latar belakang yang signifikan dan berpengaruh. Dan yang paling penting, sepertinya, aku, mencuri pacarnya. Pemilik asli tubuhku sepertinya telah memetik bunga dari gadis bernama Lin. Petik 2. Iya, bagian luar kantong daging ini juga sangat bagus, sangat tampan jika aku sendiri yang mengatakannya. Tubuh ini sempurna untuk penipu yang ingin melakukan tindakan pangeran palsu. Memukul atau menginjak wajah seperti ini mungkin akan menimbulkan kehangatan dan bulu halus yang cukup banyak. Dan setelah itu, orang tuaku akan mencoba membantuku, menjadi batu loncatan seperti diriku. Ini akan menciptakan jalan yang dibutuhkan toko utama untuk tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Seorang pria memberikan wajahnya untuk dihancurkan dan seluruh keluarganya segera menyusul, termasuk ongkos kirim gratis. Petik 2. Yan Zhaoge memutar matanya. Bab 2. Naga melawan naga. Perselisihan antara raja. Manakah naga sejati? Berbagai suara bisa terdengar saat Yan Zhaoge berjalan di sepanjang jalan. Saya memberi hormat kepada kakak senior Yan. Salam, kakak senior Yan. Ini adalah suara dari berbagai saudara bela diri saat mereka memberikan penghormatan saat lewat. Kultivasi bela diri keponakan Yan telah maju lagi. Hebat, seperti yang diharapkan dari pemimpin generasi muda, seorang jenius di antara para jenius. Petik 2. Penatua Yan memiliki penerus yang memenuhi syarat. Sungguh, seekor harimau ayah tidak akan memiliki seekor anak anjing. Petik 2. Ini adalah suara dari berbagai senior bela diri saat mereka terus menyanyikan pujiannya. Aura kakak senior Yan menjadi lebih mengesankan dan kuat dari hari ke hari, namun entah bagaimana dia terlihat lembut tanpa keraguan. Oh iya, aku juga merasakan hal yang sama. Jadi bukan hanya aku ya. Petik 2. Tapi, tapi, semakin dia seperti ini, semakin aku. Baik, baik. Hei hei, benar apakan? Gadis kecil yang tak tahu malu. Petik 2. Kakak senior, kamu, kamu, bukankah kamu sama? Petik 2. Baik, dan itu adalah suara dari berbagai saudari bela diri yang mengalami kebangkitan cinta pertama mereka. Yan Zhaoge tersenyum pada saudari-saudari bela diri itu dengan sangat baik, tetapi pada saat yang sama dia terus mengulangi dalam pikirannya, tetap tenang. Tetap tenang. Pria kekar di sampingnya melepaskan tawa yang sangat hangat, pangeran. Yan Zhaoge yang sudah terbiasa dengan tingkah lakunya yang biasa menatapnya ke samping, apakah ada hal lain. Pria besar itu adalah pelayan pribadinya yang setia, yang kesetiaannya tidak diragukan lagi dan ditugaskan untuk mengikutinya kemanapun. Logikanya, sebagai orang yang menyeberang, Yan Zhaoge harus menghindari kerabat dekat pemilik asli jenazah agar tidak terekspos. Namun, tindakan semacam itu awalnya adalah pedang bermata dua. Sebaliknya, tetap dekat dengan rekan-rekan tersebut akan membantunya berbaur dengan dunia sekarang lebih cepat. Untungnya, Yan Zhaoge menerima lebih dari sekedar jenazah dari pemilik sebelumnya. Dia juga menerima ingatan orang itu. Jika tidak, hanya bahasa lokal yang akan menjadi tantangan yang tidak dapat diatasi. Pangeran, An telah menyelidiki orang Ye Jing itu. Meskipun dia tiba-tiba menunjukkan peningkatan besar-besaran, tetapi dia tetap bukan seseorang yang perlu diperhatikan. Tapi dendam yang dia miliki terhadapmu, kenapa kita tidak? Petik 2. Yan Zhaoge tidak bisa menahan diri untuk tidak segera memutar matanya. Kecepatannya memastikan tidak ada yang memperhatikan perilaku anehnya. Ya, tanpa diragukan lagi, pola ini seperti yang diharapkan. Petugas dan rombongan akan bertindak lebih dulu untuk memicu konflik. Begitu preman yang lebih rendah dikalahkan, Tuan Muda yang jahat akan bertindak secara pribadi karena dia merasa harga dirinya telah tersengat. Tuan Muda akan dipukuli sampai ibunya bahkan tidak mengenali wajahnya, yang akan memicu keterlibatan ayahnya dan seluruh keluarganya. Pada akhirnya, seluruh kelompok akan dimusnahkan. Kedengarannya seperti naskah yang direncanakan dengan sempurna, bukan. Sempurnakan pantatku. Dipaksa menjadi umpan kanon yang jahat, Yan Zhaoge sama sekali tidak bisa merasakan setitikpun emosi positif terhadap peran yang telah diberikan kepadanya. Dia rupanya telah berubah dari generasi kedua yang bebas dan santai jenius yang bahkan tidak pernah perlu bekerja keras menjadi makanan kanon latar belakang yang berfungsi sebagai batu loncatan lain di jalan putra surga yang ditahbiskan ke puncak. Pikiran yang muncul di benakian Zhaoge saat ini agak konyol dan tidak masuk akal. Bahkan musuh yang lebih beruntung dari putra surga yang ditahbiskan hampir tidak akan menerima akhir yang lebih baik. Mereka akan bertindak sebagai sosok saingan, tipe yang tangguh dan abadi seperti kecoa. Mereka tidak pernah mati dan setelah setiap kekalahan saat berikutnya mereka muncul, kekuatan mereka akan meningkat. Kenyataannya, figur saingan ini hanyalah produk yang dapat digunakan kembali yang membantu karakter utama mengumpulkan pengalaman dan peralatan. Adapun musuh yang kurang beruntung itu, diragukan apakah mereka bisa bertahan bahkan beberapa bab sebelum mati atau lebih buruk. Dan dalam kasus normal, seseorang seperti Yan Zhaoge yang memiliki latar belakang yang tepat untuk memanggil ayah yang lebih kuat hanyalah bos mini yang datang sebelum bos besar. Mini bos kemungkinan besar tidak akan hidup lebih dari beberapa bab sebelum mengikuti rute makanan ternak kanon. Juga, gagasan tentang dia yang menyerang lebih dulu di atas angin gagal diterapkan. Sesuai dengan aturan yang mengatur putra-putra surga yang ditahbiskan ini, karakter utama manapun yang menderita takdir seperti itu hanya akan ditekan untuk sementara waktu sebelum bangkit sekali lagi dengan momentum yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Itu seringkali setara dengan memberi mereka pertemuan besar yang menguntungkan, memungkinkan mereka tumbuh lebih kuat pada tingkat yang lebih cepat. Pada akhirnya, karakter utama tersebut tidak akan tergores. Sebaliknya, mereka akan tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang tidak terpikirkan. Pada titik ini, mereka akan bergegas kembali dan membidik wajah tuan muda yang jahat itu. Takdir karakter utama hanya tirani dan tidak masuk akal. Jika ingin meratakan Canon Fodder, maka Canon Fodder akan diratakan. Ia bahkan dapat meratakan Anda dalam 180 cara yang unik dan orisinal. Adapun karakter utama Ye ini, akan menjadi apa perangkat plot magisnya. Buku keterampilan rahasia dari sebelum Grit Cataclism, atau mungkin alat surgawi tertinggi, atau bahkan kakek tua yang bijaksana, atau mungkin dia reinkarnasi seseorang. Petik 2 Senyum Yan Zauge sedikit tidak wajar. Dia melambaikan tangan, tidak perlu khawatir tentang dia. Pria besar itu menggaruk kepalanya, seperti katamu, pangeran. Meskipun sepertinya ada masalah dengan naskahnya. Namun, kakak laki-laki Anda, saya, juga memiliki perangkat plot ajaib. Petik 2 Bencana alam besar menciptakan era baru. Ini karena ada perbedaan di dunia sebelum dan sesudah bencana alam besar. Rute kultivasi bela diri sedikit banyak berubah. Bahkan fisiologi tubuh manusia pun tidak persis sama. Jadi Yan Zauge perlu menyesuaikan berbagai catatan dan buku keterampilan dalam pikirannya agar sesuai dengan era saat ini. Jika bukan karena titik ini, budidayanya akan melonjak pada tingkat yang lebih tinggi. Setelah kedatangannya, kecuali dengan hati-hati beradaptasi dengan dunia baru dan identitas barunya, sebagian besar upaya Yan Zauge difokuskan pada aktualisasi penerapan pengetahuan yang tersimpan dalam pikirannya di kehidupan nyata. Dan sekarang, usahanya telah membuahkan hasil. Sudah waktunya untuk melambung. Sejauh ini Yan Zauge hanya mengubah pengetahuan yang dapat diterapkan pada tingkat kultivasi dari dirinya saat ini dan diri masa lalunya. Kultivasinya hanya mencapai alam tertentu, tidak mungkin mengubah pengetahuannya menjadi aplikasi praktis secara luas di seluruh proses kultivasi. Makanan harus dimakan satu suap pada satu waktu dan perjalanan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Terlepas dari itu, karena kultivasinya semakin meningkat, teori dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi praktis yang mengarah pada lebih banyak kemungkinan dan potensi yang lebih luas. Dan sekarang, Yan Zauge sudah siap untuk merealisasikan langkah pertama. Tidak hanya memiliki keahlian di bidang bela diri, pengetahuannya di bidang lain seperti penyempurnaan artefak dan alkimia pil obat juga cukup untuk menciptakan gelombang besar di era ini. Investigasi, Live Flame Through Fire, yang dilakukan oleh bawahannya kebetulan terkait dengan bidang tersebut. Jika eksperimennya berhasil, miscaya dia akan menerima manfaat yang sangat besar. Yan Zauge menggerakkan bibirnya, naga melawan naga, wajah di antara raja, mari kita lihat siapa naga yang sebenarnya. Mungkin Ye Jing ini sebenarnya bukan karakter utama yang didukung oleh takdir. Mungkin saya hanya terlalu sensitif dan terlalu imajinatif. Mari kita amati situasinya lebih dulu. Sebaliknya Yan Zauge lebih bermasalah dengan masalah rumit bagaimana dia harus menghadapi gadis yang dimakan oleh mantan pemilik tubuhnya. Bagi dia saat ini, prioritas pertamanya adalah meningkatkan dirinya, baik kekuatan pribadinya maupun posisinya dalam sekte. Adapun wanita cantik, dia tidak akan membuang waktu dengan sengaja mengejar mereka, tetapi dia juga tidak akan dengan sengaja menolak orang-orang yang mengejarnya. Masalah yang ditinggalkan oleh pemilik asli tubuhnya benar-benar menyebalkan. Meskipun di permukaan mengumpat dan meratapi, sebenarnya Yan Zauge tidak benar-benar memikirkan masalah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan tepat menangani tugas-tugas yang ada sebelum pergi untuk memulihkan diri di kediamannya sendiri. Dia duduk bermeditasi dan memperbaikikinya sampai hari berikutnya tiba. Segera setelah itu, dia pergi ke aula tugas sekte. Kedatangan Yan Zauge segera menarik minat semua orang. Mata mereka semua terfokus padanya. Namun ekspresi Yan Zauge tetap alami. Melihat sekilas kesekeliling, dia menemukan seorang gadis muda yang sangat cantik dengan sosok ramping berjalan ke arahnya. Gadis ini tampak berusia 16 atau 17 tahun. Sosoknya sudah kelas dunia, bahkan lebih unggul dari gadis Lin. Dia tampak seperti perisurgawi, makhluk yang tidak mengonsumsi makanan manusia. Satu-satunya kekurangannya terletak pada sepasang matanya yang berwarna biru sedingin es yang langka, yang membuat seluruh orangnya memiliki udara dingin dan terpisah. Si Kongqing, dia adalah pendatang baru yang luar biasa dari generasi muda. Meskipun dia agak muda, ketenarannya telah lama menyebar. Bakat bela dirinya luar biasa, hanya kalah dengan Yan Zauge sendiri. Dia telah diakui sebagai anak surga lainnya di Broadcrete Mountain, menerima perhatian dari banyak penatua pada usia dini. Ketika Yan Zauge melihatnya, dia sekali lagi ingin memutar matanya. Dari apa yang dia tahu, setelah ditinggalkan oleh gadis Lin, entah bagaimana Ye Jing bertemu dengan si Kongqing bahkan sebelum dia bergabung dengan Broadcrete Mountain. Karena beberapa jenis pertemuan yang menentukan, bahkan ada hubungan yang cukup baik di antara keduanya. Saat ini, hubungan mereka tetap pada tingkat persahabatan murni. Tapi menurut naskah tertentu, dia adalah seorang gadis dari latar belakang yang bagus, bakatnya bagus, kecantikannya meluap, dia adalah wanita es sejati tanpa emosi feminin, namun meskipun demikian dia terlihat baik pada orang yang tampaknya rata-rata. Di bawah pengaruh aura karakter utama Ye Jing, pada waktunya, kecantikan yang melebihi nona Lin di setiap kategori ini kemungkinan besar akan menjadi permaisuri bagi Kaisar Ye Jing. Dan di samping si Kongqing, kebetulan ada seorang pemuda licik yang menatap Yan Zhaogae dengan sekuat tenaga. Pemuda licik ini secara alami adalah Ye Jing. Yan Zhaogae dapat dengan jelas mendeteksi api yang telah lama terkekang dari tatapan Ye Jing dan nyala api ini sepertinya bisa meledak kapan saja. Bab 3, Melakukan Drama Hebat Si Kongqing memandang ke arah Yan Zhaogae dan sepertinya memeriksanya dengan cermat. Mereka menuju Dragon Sealing Abyss, zona bahaya yang terkenal. Jika Yan Zhaogae memutuskan untuk mempersulit hidup Ye Jing sebagai pemimpin ekspedisi ini, maka akan sulit bagi Ye Jing untuk bertahan dalam perjalanan tersebut. Pikiran orang lain jauh lebih sederhana. Beberapa senang bawa seseorang yang sekuat kakak senior Yan memimpin ekspedisi pelatihan. Yang lain menatap Yan Zhaogae dengan sungguh-sungguh karena mereka ingin berteman dan menjilatnya. Beberapa orang yang tahu melihat Ye Jing seolah menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Alis Ye Jing menegang erat, setelah bergabung dengan sekte itu, dia sudah belajar banyak hal. Pemuda yang sedikit lebih tua di hadapannya tidak hanya memiliki kultivasi dan kekuatan yang lebih tinggi, tetapi dia juga memiliki dukungan yang sangat dalam-dalam sekte tersebut. Ayah Yan Zhaogae adalah seorang penatua yang kebetulan merupakan salah satu figur otoritas tertinggi dari sekte pengakuan iman rasuli. Bahkan tanpa memperhitungkan kekuatan bela diri, posisi dan otoritasnya dalam sekte itu dengan kokoh berada di lima besar. Dia juga murid langsung dari pemimpin sekte dan pesaing kuat untuk posisi penerus pemimpin sekte. Tin Ju Ye Jing perlahan mengencang. Matanya terfokus pada Yan Zhaogae tanpa menyembunyikan atau menunjukkan kelemahan. Apakah ini yang disebut mata yang penuh dengan api yang pantang menyerah? Tanpa mengetahui apakah harus tertawa atau menangis, Yan Zhaogae mengalihkan pandangannya ke arah pintu menuju ruang samping. Salam, tetua cuy. Seorang pria tua berambut putih muncul di ambang pintu. Ye Jing dan yang lainnya buru-buru membungkuk dan memberi hormat saat melihatnya, murid menyapa sesepuh yang terhormat. Penatua berambut putih ini kebetulan adalah penatua diaken di aula tugas seperti pria parubaya yang meminta Yan Zhaogae sehari sebelumnya. Bagi Ye Jing dan yang lainnya, apakah itu kultifasinya atau posisinya, keduanya menandakan bahwa dia adalah sosok kuat yang pantas dihormati. Orang tua itu memandang Yan Zhaogae dengan senyuman di wajahnya, Yan, keponakan bela diri, kamu sudah tiba. Baik sekali, baik sekali. Yan Zhaogae menjawab, tetua cuy, kalau begitu saya akan menyerahkan tugas menyebarkan informasi mengenai masalah abis siling naga kepada Anda, tolong. Membiarkan pandangannya tertuju pada Yan Zhaogae, Ye Jing, Si Kongqing dan orang lain seperti mereka, Penatua cuy tersenyum dan berkata, lonjakan tak terduga tiba-tiba terjadi di Dragon Sealing Abis. Penanganan awal sudah dilakukan oleh aparat setempat. Tugas Anda kali ini adalah membantu menyelidiki perilaku abnormal Dragon Sealing Abis dengan memasuki kolam itu sendiri. Petik 2 Dia berhenti sebentar sebelum melihat ke arah Yan Zhaogae, pada prinsipnya, tugas ini hanya membutuhkan laporan sederhana setelah memverifikasi situasinya. Namun, jika kelompok Anda menghadapi situasi tak terduga yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, lelaki tua ini memiliki kepercayaan pada kemampuan Anda. Keponakan bela diri Yan, tolong bertindak atas kebijaksanaanmu. Petik 2 Yan Zhaogae tertawa, Penatua cuy meremehkanku. Penatua cuy tertawa bersama, sebelum pandangannya beralih ke tiga orang termasuk Ye Jing, kalian bertiga seharusnya masing-masing menerima artefak sebagai hadiah dari kompetisi pemuda. Bagaimana kemajuan Anda dalam memberi makan dan mengetahui fungsinya? Petik 2 Ye Jing dan dua orang lainnya menjawab bersama dengan nada hormat, Sejak menerima artefak, kami para murid terus memberi makan mereka bahkan saat kami terus berlatih. Kami sudah dapat mengontrol mereka pada tingkat dasar. Petik 2 Di dunia ini, senjata biasa dan peralatan pertahanan disebut alat fana. Di atas kelas alat fana, ada setengah artefak, artefak, artefak roh, dan bahkan artefak suci. Ini dapat memberikan dorongan kekuatan untuk prajurit seperti menambahkan sayap pada harimau. Senjata tingkat tinggi dan perlengkapan pertahanan bahkan perkasa dengan sendirinya, sepenuhnya mampu menembus langit atau memisahkan bumi. Sayangnya, pengrajin biasa hanya bisa membuat alat fana. Peralatan apapun di atas kelas alat fana membutuhkan pejuang bela diri untuk membuatnya sendiri. Selain itu, untuk memperbaiki artefak dengan pangkat tertentu, diperlukan kekuatan proporsional dalam bentuk tingkat kultivasi tertentu. Tidak hanya itu, penyempurnaan artefak bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari sembarang orang. Metodenya sangat sulit untuk dipahami. Bahan yang dibutuhkan juga langka. Secara keseluruhan, dunia saat ini memiliki lebih sedikit artefak daripada pejuang bela diri dengan peringkat yang setara. Namun demikian, Holy Grounds seperti Broadcrete Mountain cukup makmur untuk memberikan artefak kepada murid-murid mereka. Ye Jing dan mereka kebetulan memenangkan tiga tempat pertama kompetisi pemuda untuk murid baru. Artefak yang mereka terima sudah cukup untuk membuat rekan-rekan mereka iri. Penatuacui menganggup, artefak memiliki roh. Jika Anda memberi makan mereka secara konsisten tanpa mengendur, maka mereka akan membantu Anda menunjukkan kekuatan tambahan ketika saatnya tiba untuk menghadapi musuh. Petik 2. Ye Jing dan dua lainnya segera menganggup. Meskipun artefak yang dihargai hanya kelas rendah, tetapi untuk saat ini, artefak ini sudah menjadi harta karun tertinggi yang mengubah dunia. Sebenarnya budidaya mereka saat ini hanya cukup untuk mengendalikan demi artefak. Artefak yang mereka miliki bisa dianggap sebagai peralatan yang sangat mewah. Hanya ada sedikit peralatan bagus. Jika mereka bukan anggota Broadcrete Mountain, hanya memiliki setengah artefak akan menjadi anugerah surga. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi yang mirip dengan Ye Jing dan mereka di dunia ini yang hanya bisa bergantung pada alat fana. Penatua Cui melihat ke arah Sikong Ching, Ye Jing, dan yang lainnya, delapan orang ini adalah murid baru. Mereka mungkin juga pernah melakukan tugas pelatihan, tetapi pengalaman mereka agak kurang. Kalian delapan, ingatlah untuk berhati-hati. Petik 2. Sikong Ching dengan tenang berkata, murid ini menurut. Tujuh lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka juga. Penatua Cui memeriksa 16 murid muda yang ditugaskan untuk ekspedisi ini saat dia mengelus jenggotnya. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Ye Jing seolah-olah terkejut. Hem. Kultivasi Anda. Anda sudah berhasil membangun samudra ki dan tian Anda. Anda tidak berada di tahap ini sebelumnya selama kompetisi pemuda. Dalam waktu sesingkat itu, Anda benar-benar meningkat pesat. Petik 2. Bertingkah tidak kasar atau sombong? Ye Jing menjawab sambil tersenyum, teknik dan sumber daya yang disediakan oleh sekte jauh lebih unggul dari klan saya. Anda hanya bergabung dengan sekte untuk waktu yang singkat. Ini terutama karena bakat luar biasa Anda, puji sesepucui. Murid-murid muda yang bergabung dengan sekte bersama dengan Ye Jing mengalami perubahan pendapat yang lambat pada saat itu. Sebelumnya, dia sudah menjadi nomor satu dalam kompetisi pemuda, tetapi dalam waktu singkat, dia sekali lagi melangkah maju. Dulu saya berpikir saya bisa mengejar setidaknya sedikit, tapi siapa sangka perbedaannya malah menjadi lebih besar. Petik 2. Meskipun latar belakangnya tidak sebaik kakak seniorian, tapi, ini juga jenius sejati. Hampir seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, tetua cuy terus bertanya, orang tua ini baru saja memikirkan sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya telah berkultivasi hampir tiga tahun penuh, benar. Petik 2. Ye Jing menjawab, Ya, tetua yang terhormat. Di masa muda saya, saya berjuang sendiri untuk memperkuat tubuh saya dan membangun fondasi saya. Saya benar-benar berhubungan dengan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri pada usia 13 tahun. Petik 2. Elder Cui meledak dengan tawa ramah yang tidak normal, bagus. Baik sekali. Yan Zouge berdiri di sisi lain mengamati tindakan ini, bibirnya bergerak-gerak dengan aneh. Aku hanya tahu ini tidak akan sesederhana ini. Jadi dia menungguku di sini. Yan Zouge melirik Cui Tua dengan bayangan senyuman. Beberapa murid muda lainnya tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan diam-diam mengintip Yan Zouge. Penatua Cui melihat di antara Yan Zouge dan Ye Jing dan menyatakan dengan rasa kagum penuh penghargaan, jika saya masih ingat dengan benar, keponakan laki-laki yang berlatih hampir tiga tahun penuh sebelum berhasil membangun samudra ki di dantiannya. Langit membantu gunung kredo luasku. Jenius lain di antara para jenius telah muncul. Petik 2. Ekspresi semua orang secara bertahap menjadi terkendali dan ambigu. Tatapan mereka beralih bola-balih antara Yan Zouge dan Ye Jing. Kami tidak memahami keadaan Ye Jing sebelumnya. Sebenarnya, dia secara resmi hanya berkultivasi hampir tiga tahun. Petik 2. Ye Jing ini sebenarnya seseorang yang sebanding dengan kakak senior Yan. Bakat yang menakutkan. Petik 2. Tidak, tunggu. Kakak senior Yan dibesarkan di Bort Crete Mountain dengan instruksi pribadi dari kakak Yan. Lingkungan kultivasinya, kondisi, teknik, sumber daya, dan warisan, tidak peduli aspek mana, semuanya lebih unggul dari Ye Jing. Petik 2. Melihatnya seperti itu, bukankah ini Ye Jing lebih? Bahkan lebih, ya dewa, bagaimana mungkin? Ye Jing menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat matanya dan dengan tenang menatap ke arah Yan Zouge dengan punggung lebih tegak dari sebelumnya, seolah-olah dia adalah lembing yang akan menembus langit. Petik 2. Yan Zouge sebaliknya tidak menatapnya. Minatnya telah terkumpul pada tetua Cui yang masih tersenyum. Murid lain dari generasi yang lebih muda mungkin tidak mengetahui garis bawah pria ini, tetapi bagaimana mungkin Yan Zouge tidak tahu. Orang tua ini adalah seseorang yang didukung oleh paman bela diri keduanya, yang merupakan pesaing ayahnya untuk posisi penerus dan pemimpin sekte berikutnya dari Broadcrete Mountain. Yan Zouge sedikit menyipitkan matanya sejenak. Kemudian dia mulai tertawa tanpa suara. Bab 4, Yan Zouge yang tidak mengikuti naskah. Cui tua dan berambut putih mempertahankan tindakan baik dan ramahnya, semua tersenyum sambil melihat ke arah Ye Jing. Hampir seolah-olah dia tidak menyadari sama sekali dampak dari kata-katanya terhadap pendengarnya. Yan Zouge memperhatikan tetua Cui, dan kemudian melihat ke arah Ye Jing. Tiba-tiba, dia menemukan seluruh situasi ini menggelikan. Putra surgawi yang ditahbiskan ketika menghadapi lawan yang saat ini tidak mungkin dia lawan akan sering menerima dukungan pasif atau aktif dari kekuatan tertentu. Kekuatan-kekuatan ini akan menjadi perlindungannya yang menyediakan waktu dan peluang untuk pertumbuhan, setidaknya sampai putra surga yang ditahbiskan itu keluar dari desa pemula. Musuh dari musuhmu adalah temanmu. Orang-orang ini biasanya adalah mereka yang berdiri di seberang umpan kanon yang jahat. Setelah putra surga yang ditahbiskan menyelesaikan pertumbuhannya, kekuatan-kekuatan ini hanya dapat duduk dan menonton saat dia memulai pembantaian dalam proporsi epik. Sebagai sekutu, secara alami mereka akan mendapat keuntungan seratus kali lipat. Biasanya, orang-orang ini akan dikenal sebagai golongan pahlawan. Dia benar-benar tampil dengan gaya aktor yang terlatih dengan baik. Ini adalah implementasi sempurna dari skenario yang dituliskan. Petik 2 Yan Zouge mengukur Cui dan Ye Jing. Dia tidak menyembunyikan tindakannya juga tidak sopan tentang itu. Penatua Cui tidak melewatkan ini, tetapi bukannya menjadi marah, diam-diam dia senang. Seperti yang dikabarkan, mereka yang mendominasi dan sombong akan berusaha untuk membalas dendam setiap saat. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum tanpa ada indikasi dari pikiran aslinya, kehilangan muka di depan orang-orang ini. Walaupun hanya ada enam belas di sini tapi beritanya akan menyebar dengan cepat, satu sampai sepuluh, sepuluh sampai seratus. Sekarang Duri telah ditanam, anak ini tidak akan bisa berbaring sedikit ini. Apakah dia meledak di sini atau bertahan sampai habis siling naga? Kedua hasil tersebut dapat diterima. Petik 2 Yan Zouge memperhatikan tetua Cui, dan kemudian melihat ke arah Ye Jing lagi. Jauh di dalam, dia tertawa mengejek. Pertama saya mengungkapkan rasa jijik saya. Selanjutnya Ye Jing mengungkapkan semangat pantang menyerahnya. Lalu aku menjadi marah karena kehilangan muka saat dia membantahku. Akhirnya saya mengirim preman saya dalam bentuk pelayan atau junior untuk memberinya pelajaran, hanya agar mereka dipukuli begitu parah sehingga mereka akhirnya mencari-cari gigi mereka di seluruh lantai. Dalam situasi ini, kecuali lawan melakukan pelanggaran yang jelas, jika tidak, bahkan jika saya bertindak secara terbuka, saya hanya dapat bertukar petunjuk atau membandingkan keterampilan. Petik 2 Selama seseorang dari kultifasi rendah tidak mengeluarkan tantangan, secara keseluruhan menggunakan kultifasi Anda untuk menekan seseorang akan mendapatkan reputasi menindas yang lemah. Dan itu terjadi begitu saja, putra surga yang ditahbiskan memiliki aura karakter utama, yang memberikan keterampilan surgawi bawaan untuk melewati peringkat saat membantai penjahat dan tak tertandingi melawan-lawan dengan peringkat yang sama. Mengirim satu burayak kecil tidak akan berhasil. Mengirim masa juga tidak efektif untuk sebagian besar. Sebaliknya, bahkan ada kemungkinan mereka berubah menjadi poin pengalaman dalam jumlah besar, meningkatkan tingkat pertumbuhan Ye Jing. Mungkin, jika dia terus bertarung, dia bahkan akan naik level di tempat. Ini adalah kemungkinan yang sangat valid. Saat itu, karena preman saya telah dipukuli sampai babak belur, saya akan menjadi sangat marah. Tanpa peduli apakah saya menindas yang lemah, saya akan mencoba memberi pelajaran kepada Ye Jing ini. Meskipun Ye Jing saat ini jauh lebih lemah dariku, tetapi keteguhannya yang pantang menyerah akan memungkinkan dia untuk menahan beberapa pertukaran dan membiarkan dia untuk memamerkan kecerdasannya. Mungkin, dia bahkan akan menggunakan perangkat plot sihirnya untuk membuatku menderita kekalahan kecil. Dan ketika aku akhirnya serius dan memutuskan untuk mengalahkannya setengah mati, Cui Tua ini atau karakter lain akan berbicara dan membalikkan keadaan. Bagi saya, saya akan melontarkan beberapa kalimat klise, Sampah kecil, anggap ini hari keberuntungan Anda, atau sesuatu seperti itu. Dan seperti itu, bukankah pertunjukan hari ini akan berakhir? Bahkan jika saya memenangkan pertarungan ini, tidak ada kemuliaan yang bisa didapat. Kebanyakan orang akan mengira saya menggunakan kekuatan saya untuk menggertak yang lemah. Bukankah simpati mereka akan tertuju pada Ye Jing? Petik 2 Yan Zouge menggerakkan bibirnya, naskah ini. Menurutmu aku idiot. Penatua Cui berseri-seri dengan polosnya pada Yan Zouge dan Ye Jing. Si Kongqing memandang Yan Zouge dengan hati-hati. Semua orang menatap Yan Zouge dengan ketakutan dan harapan, bertanya-tanya bagaimana dia akan menanggapi. The Dragon Sealing Abyss, hanya sedikit di antara kalian yang pernah kesana sebelumnya. Meski begitu, kalian semua harus tahu reputasinya yang menakutkan, dalam menghadapi harapan semua orang, Yan Zouge akhirnya mulai berbicara, dengan kultifasi anda, bahkan tanpa memasuki kedalaman, hanya dengan mendekati tepinya, anda akan mengalami bahaya besar. Meskipun saya akan bepergian bersama anda, tetapi tujuan sebenarnya dari perjalanan ini adalah agar anda melatih diri sendiri. Ini bukan tur pemandangan. Saya akan bertindak dengan sopan, tetapi anda juga harus bertahan. Petik 2 Mendengar kata-kata Yan Zouge, tetua Cui tersenyum tipis. Dia berpikir, sepertinya Yan Zouge akan menunggu sampai Dragon Sealing Abyss sebelum bertindak. Ye Jing dan si Kongqing sama-sama merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, saat ini, Yan Zouge tiba-tiba mengubah nada bicaranya, kamu dan aku akan melakukan perjalanan bersama. Jadi saya secara alami akan menjaga anda. Seperti yang mereka katakan, untuk melakukan pekerjaan dengan baik, anda membutuhkan alat yang baik. Petik 2 Yan Zouge menjentikkan jarinya, Ah Hu. Sosok yang tinggi dan kokoh muncul di ambang pintu, ya, pangeran. Yan Zouge berkata, bawakan saya 16 produk kelas 2. Ya, dan terutama memilih jenis pedang dan pertahanan. Petik 2 Seperti katamu, pangeran, jawab Ah Hu, pria ini adalah pelayan berbadan besar yang mengikuti di sisinya sebelumnya. Tidak lama kemudian, Ah Hu kembali dari tugasnya dengan tangan penuh benda, yang kemudian ditempatkan di depan semua orang. Seluruh bidang cahaya luar biasa bersinar dan berkedip-kedip begitu terang sehingga murid-murid muda tidak dapat membuka mata mereka. Selain itu, gelombang ki spiritual yang kuat menyebabkan darah dan ki mereka naik. Artefak, semuanya artefak. Setiap orang mengungkapkan keterkejutan mereka, kakak senior Yan, artefak ini. Yan Zouge melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ini dari koleksi pribadi saya dan bukan dari sekte. Saya telah memutuskan untuk memberikannya kepada Anda. Ada total 16 artefak, satu untuk Anda masing-masing. Sekarang Anda dapat keluar dan memilih artefak Anda sendiri dalam urutan senioritas. Petik 2. Seluruh aula tiba-tiba hening. Sepasang suara samar terdengar di latar belakang seolah-olah seseorang menelan ludah mereka. Bagi murid-murid baru ini dengan kultifasi rendah mereka, artefak ini adalah harta langka. Ye Jing dan dua lainnya hanya diberikan artefak setelah menghadapi persaingan ketat dalam kompetisi pemuda sekte untuk mengambil tiga tempat teratas. Dan meski begitu, mereka masing-masing hanya menerima satu artefak. Berapa banyak usaha yang mereka habiskan. Seberapa besar kejayaan mereka saat diberikan artefak pada saat itu. Tapi sekarang, tiba-tiba, setiap orang diberi artefak masing-masing. Meskipun Ye Jing dan mereka sudah memiliki artefak, tetapi bagaimana mungkin ada yang menolak lebih banyak harta berharga semacam ini. Hanya saja Yan Zouge mengeluarkan 16 artefak tanpa mengedipkan mata, seolah-olah ini bukan artefak yang didambakan generasi muda bahkan dalam mimpi mereka, melainkan tumpukan besi tua. Selain itu, Yan Zouge tidak menggunakan identitasnya untuk mendapatkan ini dari cadangan sekte. Sebaliknya, ini adalah milik pribadinya. Sikap semua orang terhadap Yan Zouge tiba-tiba berubah dari sebelumnya, mereka memandangnya dengan antusias yang semakin besar. Ye Jing mengencangkan tinjunya sebagai gantinya. Kemarahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merasa seolah-olah Yan Zouge telah mempermalukannya, seolah-olah Yan Zouge sengaja memamerkannya. Si Kongqing memandang ke arah Yan Zouge dan sedikit menggelengkan kepalanya karena tidak senang. Penatua Cui awalnya terkejut, tetapi segera setelah itu, dia mulai tertawa di dalam, seharusnya ini jadi apa. Menggunakan kekayaan untuk berteman. Menyuap orang lain untuk mengisolasi Ye Jing sambil memamerkan kekayaannya pada saat yang sama. Petik 2 Memang, ini tangan yang sangat bagus. Hasilnya juga tidak buruk. Dia berhasil mendapatkan kembali wajah yang hilang tadi. Namun, tindakan ini adalah... adalah... Haha, benar-benar tindakan celana sutra hedonistik. Asteris-asteris. Anak ini bukanlah seseorang yang perlu ditakuti. Di masa depan, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi ayahnya. Petik 2 Elder Cui tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengambil dan memeriksa satu set baju besi, sebelum berbicara dengan Ye Jing dan mereka, abis siling naga memang berbahaya. Ini juga kebaikan dari kakak senior Anda, Yan. Petik 2 Menghadapi tatapan penuh harap semua orang, Yan Zhaoget terus berbicara dengan mantap tanpa perubahan sikap seolah-olah dia tidak memperhatikan reaksi mereka. Hal-hal ini adalah hadiah saya untuk Anda, jadi saya tidak akan meminta mereka kembali. Mereka milikmu sekarang. Namun, saya meminta Anda melaporkan kinerja artefak ini kepada saya. Apakah Anda memberi makan, memurnikan, atau menggunakannya, harap simpan catatan kinerja mereka dengan benar. Dengan begitu, saya dapat memisahkan gandum dari sekam dan membuat penyesuaian yang tepat saat saya menyempurnakan kumpulan artefak berikutnya. Petik 2 Para murid semua menyetujui permintaan Yan Zhaoget secara bersamaan. Kemudian mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh. Sesaat kemudian, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Yan Zhaoget. Ekspresi mereka tidak wajar seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Penatua cuy gemetar tanpa sadar. Artefak di tangannya hampir lepas dari cengkramannya yang kendor. Apa yang baru saja Anda katakan? Bab 5, keduanya tidak setingkat. Seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan ekspresi kaget pendengarnya, Yan Zhaoget terus berbicara dengan acuh-ta'acuh. Sebagian besar artefak ini bersifat defensif daripada senjata karena keselamatan Anda adalah perhatian utama. Namun, Anda tidak boleh mengembangkan ketergantungan pada mereka. Kelalaian tidak akan memungkinkan Anda untuk berkembang. Saat berlatih, mengendalikan diri sendiri adalah kuncinya. Petik 2. Y, tunggu. Bukan itu? Keponakan Yan, Penatua cuy agak kaku lidahnya dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kembali kendali. Beberapa saat yang lalu, apakah kamu mengatakan memperbaiki kumpulan artefak berikutnya? Dia menatap tumpukan artefak di depannya dengan tidak percaya. Anda bermaksud mengatakan bahwa ini secara pribadi disempurnakan oleh Anda dan bukan dari koleksi pribadi Anda yang terkumpul dari tempat lain. Yan Zouge mengangkat bahunya, tentu saja saya secara pribadi menyempurnakan ini. Tidak mungkin saya memiliki minat atau kesabaran untuk mengumpulkan begitu banyak artefak kelas rendah untuk koleksi saya. Petik 2. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir tanpa sadar menelan ludah mereka, tapi tidak ada yang bisa menemukan apapun untuk membantah. Artefak kelas rendah mungkin merupakan harta berharga bagi pembudidaya tingkat rendah seperti mereka, tetapi bagi seseorang yang berlatar belakang Yan Zouge, mereka tidak terlalu diperhitungkan. Ekspresi semua orang telah berubah menjadi ambiguitas seolah-olah dunia tempat mereka tinggal tiba-tiba menjadi tidak nyata. Situasi di depan mereka benar-benar menentang pengetahuan dan akal sehat mereka sebelumnya. Karena kekuatan Yan Zouge sudah cukup untuk memperbaiki artefak yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Meskipun tidak ada yang pernah mendengar tentang pencapaian Yan Zouge dalam penyempurnaan artefak, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, tindakan memperbaiki artefak bukanlah sesuatu yang sederhana. Tugas tersebut membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Bahkan para pejuang bela diri yang mengabdikan diri pada penyempurnaan artefak, berapa banyak yang akan memperlakukan diri mereka sendiri seperti pandai besi dan artefak produksi masal. Penatua Cui menarik napas tajam, kamu. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk memperbaiki artefak ini? Saya biasanya mengerjakan ini selama waktu luang saya di antara sesi latihan saya yang biasa. 16 artefak ini membutuhkan waktu, oh, kurang dari sebulan. Yan Zouge meremehkan jawabannya dengan santai. Mustahil. Tetua Cui dengan keras kepala berkata, jika kamu mengatakan Yan Tua memiliki kemampuan ini, orang tua ini akan mempercayainya. Tapi keponakan laki-laki Yan, kamu. Petik dua. Dia menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak mau percaya apa yang dikatakan Yan Zouge. Sebenarnya, ayah Yan Zouge dan mereka yang berkultivasi sama kuatnya dapat dengan mudah memperbaiki artefak ini. Namun, siapa yang akan bertindak begitu tidak masuk akal? Jika mereka memiliki waktu dan upaya untuk menyempurnakan ini, mereka mungkin juga menetapkan tujuan mereka lebih tinggi dan berupaya menyempurnakan artefak roh. Yang lain mulai meragukan Yan Zouge. Mata mereka memendam kecurigaan. Mungkin saudara senior Yan ini telah dipaksa terpojok dan memutuskan untuk berpura-pura memiliki kemampuan yang lebih mengesankan daripada yang sebenarnya dia miliki. Yan Zouge tertawa terbahak-bahak, tentu saja tidak mungkin menggunakan tungku kristal eksternal. Namun, ini sangat mungkin dilakukan dengan tungku kristal internal. Petik 2 Mendengar jawaban ini membuat sebagian besar dari mereka yang hadir bingung, tetapi ada satu orang yang sekali lagi menjadi bisu. Suara Penatua Cui menjadi berantakan sekali lagi. Kamu, kamu, apakah kamu baru saja mengatakan tungku kristal internal? Seharusnya, tidak mungkin. Kera bencana alam yang legendaris. Petik 2 Tapi tungku kristal internal sudah lama menghilang. Materi dan metode penciptaan, dan bahkan catatan paling dasar dari struktur internalnya telah hilang sama sekali bahkan tanpa satu fragment pun yang diturunkan. Semua yang tersisa di delapan ekstremitas dunia hanyalah cerita dan rumor sederhana tentang keberadaannya. Petik 2 Dalam legenda, sebelum bencana alam besar, peradaban pejuang bela diri berada di puncaknya. Tidak hanya teknik kultivasi dan keterampilan bela diri, penyempurnaan artefak pada waktu itu juga sama maju. Di era itu, pejuang bela diri bahkan tidak menyentuh alat fana. Artefak demi, artefak, artefak roh, dan bahkan artefak suci tidak langka pada saat itu. Hanya setelah bencana alam itu semuanya menghilang. Tidak banyak hal termasuk artefak dan pengetahuan bisa bertahan dari kehancuran yang menyebar luas. Hanya legenda yang tertinggal bagi mereka yang datang setelah itu untuk dihormati. Namun, semua ini bukanlah rahasia bagi Yan Zaoge. Penyimpanan buku istana surgawi dari sebelum grid cataklisem memiliki lebih dari sekadar rahasia jalur bela diri. Seperti keberuntungan, saya menemukan beberapa reruntuhan ketika saya menjalani pelatihan eksternal. Dan reruntuhan ini kebetulan mengandung catatan yang tidak lengkap tentang konstruksi tungku kristal internal, Yan Zaoge tersenyum, jadi saya berangkat untuk secara eksperimental membuat ulang dan menyempurnakan tungku kristal internal yang memungkinkannya muncul sekali lagi di delapan dunia ekstremitas. Artifak kelas rendah ini adalah produk sampingan dari eksperimen ini. Saya membuatnya sendiri. Saat ini, hanya artefak kelas rendah yang dapat disempurnakan. Ini sudah menjadi yang terbaik di antara produk kelas 2. Ada juga beberapa produk kelas 1 yang dekat dengan artefak kelas menengah, tetapi bahkan itu belum cukup dan stabilitasnya tetap menjadi masalah. Jadi, saya telah memutuskan untuk memberi makan mereka sendiri guna mengumpulkan lebih banyak data untuk persiapan batch artefak berikutnya yang saya perbaiki. Petik 2 Yan Zaoge menjentikan jarinya, karena prosesnya terus disempurnakan, artefak kelas menengah dan bahkan artefak kelas tinggi akan menjadi mungkin. Jika kita bisa mengetahui metode kuno penguatan tungku kristal internal, maka artefak roh mungkin juga ada di kartu. Petik 2 Pada saat itu, Ah Hu kembali dengan tungku kokoh setinggi manusia dan dipenuhi dengan ki spiritual. Dia telah mengetahui niat tuannya dan pergi lebih awal untuk segera mengambil tungku. Penatua Cui belum pernah melihat tungku kristal internal sebelumnya, tetapi dia setidaknya tahu tungku penyempurnaan artefak di depannya jelas bukan tungku kristal eksternal. Orang lain yang hadir perlahan-lahan kembali ke akal sehat mereka saat ini, tetapi keheranan mereka masih sangat jelas. Bahkan si Kongqing yang biasanya tenang dan tenang pun tercengang. Karena dia lebih berpengetahuan daripada yang lain, dia memahami pentingnya tungku ini di depannya. Saat ini, itu hanya mewakili kemungkinan atau bibit belaka. Tapi begitu akhirnya tumbuh, bukankah itu menjadi pohon tinggi yang bisa menyentuh langit? Kali ini, saya menuju ke Dragon Sealing Abyss untuk lebih dari sekedar misi sekte. Ini juga urusan pribadi saya. Demi menyempurnakan lebih jauh tungku kristal internal ini. Saya memerlukan lingkungan dan kondisi khusus dari Dragon Sealing Abyss dan juga benih api untuk, Leaf Flame Through Fire, yang juga kebetulan muncul di Dragon Sealing Abyss. Petik 2 Cara bicara Yan Zhaoge yang tenang menyebabkan Ye Jing dan si Kongqing saling memandang dengan cemas. Seseorang dengan penuh semangat berteriak, saudara bela diri Yan, bahkan jika artefak kelas menengah atau kelas atas dan mungkin artefak roh. Dan bahkan, bahkan... Di dunia saat ini, artefak suci sangatlah langka, sehingga orang itu tidak berani terus berpikir di sepanjang jalan itu. Namun demikian, dia sangat tersentuh, jika sekte kita dapat memperbaiki artefak roh dalam jumlah besar, maka bukan. Bukan. Yan Zhaoge menganggup dan tersenyum lebar menunjukkan bagian putih giginya, tepat. Jika kami berhasil, maka di masa depan ketika Anda pergi untuk pelatihan eksternal dan bertemu dengan anggota Holy Grounds lainnya, Anda akan menggunakan artefak ketika mereka menggunakan demi artefak, dan artefak roh ketika mereka menggunakan artefak. Kami akan dapat menghancurkan mereka sampai mati di bawah tumpukan peralatan superior yang tak ada habisnya. Petik 2. Semua murid secara bersamaan bersorak. Yan Zhaoge melambaikan tangannya membungkam pendengarnya, bekerja keraslah dalam kultifasi Anda. Kalian semua mewakili masa depan Broadcrete Mountain kami. Petik 2. Seluruh kelompok menanggapi dengan harmonis, kami bertindak dengan kesopanan dan kehati-hatian. Kami berlatih dengan sepenuh hati. Uji nama luas kret. Petik 2. Sebenarnya, Yan Zhaoge mencapai ketenarannya saat masih muda. Umur aslinya tidak jauh lebih besar dari Ye Jing, Si Kongqing dan yang lainnya di depannya. Akibatnya, menyebut murid-murid ini sebagai masa depan Broadcrete Mountain agak tidak sesuai, seolah-olah mereka bukan anggota dari generasi yang sama. Namun, bagi orang-orang yang hadir, kecuali untuk satu pengecualian, tidak ada yang menganggapnya aneh. Perbandingan antara Yan Zhaoge dan Ye Jing sudah lama terlupakan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Masalah yang mereka pertimbangkan dan cara berpikir mereka, apakah itu perspektif atau wawasan mereka, ada celah besar. Tanpa mempertimbangkan hal lain, kontribusi Yan Zhaoge dalam bentuk tungku kristal internal kemungkinan besar akan mempengaruhi kekuatan Broadcrete Mountain dan berdiri di panggung dunia. Prestasi semacam ini bukanlah sesuatu yang dibandingkan dengan sarjana bela diri belaka. Selain itu, Yan Zhaoge sendiri juga sangat jenius. Ketika mereka masih berjuang untuk menonjol di antara rekan-rekan mereka, Yan Zhaoge telah menetapkan tujuannya untuk kemungkinan meningkatkan seluruh sekte. Penatua Cui akhirnya berhasil memulihkan ekspresinya yang tersenyum, keponakan bela diri Yan benar-benar memenuhi reputasinya sebagai pilar Broadcrete Mountain, surga terpilih dari generasi muda kita. Namun, berita ini harus segera dilaporkan ke sekte dan petik dua. Yan Zhaoge menyela dia sebelum dia bisa menyelesaikannya, ini tidak perlu untuk sesepu Cui merepotkan dirimu sendiri. Saya sudah melaporkan masalah ini kemarin. Nenek moyang bela diri asteris-asteris dan ayah saya sudah tahu. Sebenarnya, ayah telah mengambil alih penelitian tungku kristal internal saya. Tungku yang Anda lihat di depan Anda hanyalah salinan tambahan yang saya simpan untuk di otak atik sebagai hobi pribadi. Petik dua. Janggut putih Penatua Cui berkedut, tetapi senyumnya dipertahankan dengan kuat saat dia berkata, ini adalah berita bagus. Namun, itu harus dirahasiakan. Jika berita ini bocor ke tempat suci lainnya, tidak ada jaminan, itu tidak akan membahayakan Broadcrete Mountain kami. Tindakan keponakan Yan yang bela diri kurang hati-hati. Petik dua. Yan Zhaoge terkeke pelan, notifikasi resminya akan segera dirilis. Dengan posisi Tetua Cui, Anda mungkin akan diberi tahu besok. Adapun mengapa leluhur bela diri membuat keputusan ini, itu bukan tempat saya untuk menebak. Penatua Cui, lebih baik jika Anda melakukan hal yang sama. Petik dua. Wajah Elder Cui sedikit menegang. Dia menyaksikan Yan Zhaoge tiba-tiba berjalan untuk berdiri di depannya. Senyuman Yan Zhaoge kali ini menjadi semakin dingin. Dekan Elder. Ha, pos yang sangat tinggi. Posisi yang sangat tinggi. Bagi murid-murid generasi muda ini, peran Anda dalam masalah hari ini dapat dengan mudah diabaikan. Di masa depan, Anda dapat melanjutkan tindakan orang tua yang baik hati dan baik hati. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan membuatku kehilangan muka, aku akan menaruh dendam pada adik laki-laki ye, namun tidak memendam pemikiran apapun terhadapmu. Petik dua. Bab enam, tidak mempedulikan hidup dan mati, kita bisa bertempur jika Anda tidak yakin. Penatua Cui dengan cepat memulihkan sikapnya yang tidak terganggu dan tertawa sambil menggelengkan kepalanya, orang tua ini hanya memuji murid dari generasi yang lebih muda. Bagaimana itu bisa salah? Petik dua. Dia melihat kearah Yan Zhaogei, namun, meskipun Anda memiliki banyak dukungan, Anda harus ingat posisi Anda sebagai anggota generasi junior. Hanya berdasarkan ucapanmu yang merajalela barusan, orang tua ini dapat melihat bahwa kamu tidak menghormati senior kamu. Bahkan Yan yang lebih tua tidak akan bisa menyangkal kejahatan pemberontakan yang merajalela dan kurangnya kebajikan. Anak muda, terlepas dari apakah tungku kristal internal ini asli atau palsu, apakah Anda yang menemukannya, terlepas dari kontribusi Anda, Anda harus berbicara dengan hati-hati dan melanjutkan dengan hati-hati. Bertindak dengan lebih sopan, itu adalah jalan yang tepat. Petik dua. Meskipun Penatua Cui mempertahankan senyum ramah, suasananya sudah menjadi sangat dingin. Semua murid yang lebih muda yang hadir takut sampai tidak berani bernapas dengan keras. Mereka hanya bisa menyaksikan Tetua Cui sambil gemetar ketakutan. Kemudian seluruh situasi telah berkembang melampaui imajinasi terliar mereka. Sebaliknya, Yan Zhao memberikan senyuman yang jauh lebih damai dan menguntungkan dibandingkan, kamu, seniorku. Sekte ini memang menekankan pada senioritas dan peringkat. Saya juga seseorang yang menghormati orang tua dan menghormati yang layak. Hanya saja, bahkan tanpa ayahku, adalah masalah sederhana bagiku untuk menemukan mereka yang tidak menganggapmu senior jika aku menginginkannya. Memang, saya tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengan peran Anda dalam masalah hari ini. Namun, terkait masalah-masalah lalu, saya yakin Anda mengerti. Sebelum hari ini, sudahkah Anda menjaga kebersihan pantat? Saya menghormati orang tua dan menghormati yang layak dengan alasan bahwa orang lain layak dihormati tanpa memandang usia. Penatua Cui menatap tajam ke arah Yan Zhaoge, kamu. Yan Zhaoge menatapnya ke samping, aku apa? Penatua Cui tidak bisa berkata-kata. Hanya pada titik inilah dia mengerti, pemuda di depannya bahkan lebih mendominasi dari yang dia harapkan. Sayangnya, pemuda itu ternyata lebih kecil dari yang diharapkan juga. Pada saat ini, dia bahkan ingin berselisih dengan Yan Zhaoge dan memberinya pelajaran untuk diingat, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk membuat kesulitan bagi Yan Zhaoge. Dia ingin menyerang secara langsung tetapi Ahu berdiri di samping sambil tersenyum dengan kejam padanya memperlihatkan satu set gigi putih. Tubuhnya langsung menegang karena insting. Dia tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Yan Zhaoge berbicara dengan tenang, apakah kamu percaya kamu bisa menggunakan anak bodoh sebagai alat? Sebenarnya, Anda sendiri tidak lebih dari sebuah tombak di tangan seseorang. Jika Anda berhasil menjebak saya, orang-orang yang berdiri di belakang Anda akan melindungi Anda dengan cara apapun, karena mereka ingin membeli tulang kuda dengan seribu tael emas. Asteris sekarang Anda telah gagal, begitu dukungan saya bergerak melawan Anda, apakah Anda menurut Anda, dukungan Anda masih akan melindungi Anda? Menurut Anda, seberapa besar upaya yang akan mereka lakukan untuk melindungi Anda? Petik 2 Setelah mengatakan bagiannya, Yan Zhaoge berbalik sepenuhnya mengabaikan orang tua cua tua itu. Dia melirik Yejin, si Kongqing dan mereka, lalu pergi meninggalkan ruang tugas. Bawa artefakmu, kita akan berangkat. Tujuan, Dragon Sealing Abyss. Petik 2 Ahu membawa tungku kristal internal dan mengikuti dari belakang. Dia mengirim transmisi suara, pangeran, apakah ini membunuh ayam untuk menakuti monyet? Asteris-asteris baru kali ini, ayamnya agak besar dan monyetmu agak kecil. Kamu tidak mengerti, Yan Zhaoge menggelengkan kepalanya, menoleh untuk melihat Yejing yang mengikutinya keluar. Anak laki-laki itu tidak lagi marah. Sebaliknya dia tampak termenung. Suasana hati Yan Zhaoge damai. Meskipun dia menanggung musibah ini, tetapi Yan Zhaoge saat ini tidak memiliki keluhan antara dia dan Yejing. Karena itu, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menekan Yejing. Jalannya lebar. Jika setiap orang berjalan di satu sisi, maka hidup harmonis adalah yang terbaik. Namun, jika Anda memutuskan untuk melawan saya, saya juga tidak akan menghindari konfrontasi. Kita dapat dengan tepat mengadu kekuatan kita satu sama lain dan melihat siapa yang lebih unggul, Anda, putra asli surga yang ditahbiskan, atau saya, transmigran yang menyeberang. Saya tidak menginginkan kehidupan dan saya tidak takut mati, jika Anda tetap tidak yakin, maka kita bisa bertarung. Saya tidak akan peduli siapa Anda atau apa yang Anda inginkan. Petik 2 Yejing menatap ke arah punggung Yan Zouge dengan matanya yang penuh dengan perasaan yang rumit. Si Kongqing mengawasi Yan Zouge. Matanya jernih dan dingin seperti biasa, tapi sekarang mereka menambah sedikit rasa ingin tahu. Semua orang memandang Yan Zouge sepenuhnya yakin akan kemampuannya. Jika tungku kristal internal memungkinkan mereka untuk menyentuh kemampuan Yan Zouge, maka konfrontasinya langsung dengan tetua Cui memungkinkan mereka untuk memahami arti sebenarnya dari memerintah dan mendominasi. Penatua Cui adalah yang lebih tinggi yang biasanya menyebabkan murid-murid yang lebih muda takut bernapas dengan keras. Yan Zouge benar-benar menghadapi orang ini secara langsung, mencapai keunggulan dengan setiap langkah, benar-benar mendominasi pertukaran. Dibandingkan dengan artefak sebelumnya, masalah dengan tetua Cui memungkinkan mereka untuk benar-benar memahami bahwa Yan Zouge dan mereka tidak berada pada level yang sama. Yan Zouge tidak lagi memperhatikan murid-murid yang lebih muda. Dia terus maju dengan kecepatannya sendiri. Ah Hu mengikutinya dari dekat. Yan Zouge menatapnya dari sudut matanya. Ah Hu membuat wajah berbudi luhur yang kuat dan melepaskan tawa konyol. Menggunakan ki internalnya untuk mengontrol suara, dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Yan Zouge, pangeran, kali ini, ansalah. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Jin akan meningkatkan seluruh dunia dalam waktu sesingkat itu dan berhasil membangun samudra ki didantiannya. Petik 2. Yan Zouge memutar matanya. Sehubungan dengan hal ini, hal itu tidak sedikit di luar ekspektasinya. Putra surga yang ditahbiskan dan aura karakter utamanya, yah, itu hanya suka memukau dunia dengan satu tindakan, membawa pencerahan bagi mata anjing yang meremehkannya dan mengalahkan hitam dan biru wajah anjing dari mereka yang menentangnya. Hal semacam ini, Yan Zouge juga menikmatinya. Jelas dengan premis bahwa dia lah yang melakukan pemukulan dan bukan yang wajahnya dipukuli. Perintahkan bawahan untuk menyelidiki dan melaporkan kembali dengan cepat, Yan Zouge juga menggunakan transmisi suara, orang tua cuy itu mencoba memancing dendam antara aku dan Ye Jing. Seharusnya tidak sesederhana itu. Bahkan dengan asumsi terburuk, jika aku benar-benar bergerak untuk membunuh Ye Jing dan meninggalkan bukti yang secara langsung menunjukkan rasa bersalahku. Bahkan jika saya dihukum karena bertindak melawan anggota sekte, selama ayah saya masih hidup, saya akan dapat kembali. Selain itu, jika aku benar-benar memutuskan untuk berakting, tidak akan mudah untuk menangkap jejakku. Situasi ini seharusnya tidak berpengaruh banyak pada persaingan antara Paman Bela Diri Kedua dan ayah saya. Harus ada alasan lain, jadi selidiki hubungan interpersonal Ye Jing ini. Selidiki dengan hati-hati, terutama hubungan di dalam sekte. Petik 2. Ekspresi Ahu menjadi serius tanpa senyum memikat yang biasa, seperti yang kau perintahkan, Pangeran. Yan Zhaoge mengangguk dan melanjutkan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Tes, saya hampir lupa masalah utamanya. Ahu, saya ingin Anda kembali ke ruang tugas. Petik 2. Ahu menggosok tinjunya dan mengusap telapak tangannya, jika Pangeran merasa bahwa dia belum cukup melepaskan, maka izinkan An untuk bertindak. An akan segera kembali dan memukul orang tua busuk itu ke tanah. Petik 2. Yan Zhaoge melambaikan tangannya, bukan itu. Saya lupa mengambil tugas sekte, menyelidiki kelainan dari Dragon Siling Abyss. Anda pergi dan mengambilnya. Petik 2. Ahu. Belakangan, Penatua Diakensui Sin dari Aula tugas dibebas tugaskan dari jabatannya karena menerima suap dan menekan murid-murid junior. Dia selanjutnya menjalani penyelidikan dari Aula hukuman. Dalam kegelapan tertentu memenuhi ruang rahasia di dalam Broadcrete Mountain. Rumor itu benar. Tunku kristal internal memiliki kemampuan yang luar biasa. Petik 2. Cepat sebarkan berita ini. Tunku kristal internal saat ini masih belum sempurna. Itu hanya dapat memperbaiki artefak kelas rendah. Nilainya, meski signifikan, masih terbatas. Haruskah kita menunggu sampai ada kemajuan lagi sebelum bertindak? Kita bisa menghindari mengekspos diri kita sendiri dan memprovokasi perhatian Broadcrete Mountain dengan cara itu. Petik 2. Kami akan tetap tersembunyi. Namun, ini berita penting yang perlu segera diberitakan. Adapun tindak lanjutnya, kita tunggu saja instruksi dari pihak lain. Petik 2. Baik. Tanda hubung-tanda 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 hubung. Di tempat lain. Penelitian Tunku kristal internal telah dipindahkan ke atasan di sekte. Namun, yayasan tersebut dibangun oleh anak ini, Yan Zaoge. Petik 2. Jika kami memiliki yayasan, kami juga dapat mencoba untuk mendapatkan sisanya. Kali ini dia pergi ke Dragon Sealing Abyss. Dia memang memiliki pengawal, tetapi kekuatan mereka terbatas. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk membunuh dan mencuri. Petik 2. Hubungi sisa-sisa Five Spirit Flux. Five Spirit Flux dihancurkan di tangan ayah Yan Zaoge. Hutang ayah bisa dibayar oleh anaknya. Jika mereka pindah, tidak akan menimbulkan kecurigaan. Namun, pastikan bahwa Yan Zaoge tidak benar-benar mati, setidaknya sebelum kita mendapatkan semua yang berhubungan dengan Tunku kristal internal. Kita bisa menyerahkan Yan Zaoge kepada mereka setelah itu. Petik 2. Adapun berita tentang Tunku kristal internal, jangan biarkan orang-orang dari bendera Lima Roh Tahu, biarkan mereka menangkap target. Tanda hubung-tanda 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 hubung. Lembah retakan besar di negara Tang Timur di salah satu dari lima wilayah, wilayah surga timur, ini adalah tujuan ekspedisi Yan Zaoge, Dragon Sealing Abyss. Kakak laki-laki Ye, bukankah kamu lahir di bangsa Tang Timur? Seorang murid muda bertanya pada Ye Jing saat kelompok itu sedang dalam perjalanan. Ye Jing menganggup dan merasa sangat terharu, Ya, saya. Di dunia saat ini, sekte terkuat, Holy Grounds, menguasai seluruh dunia. Masing-masing memiliki aula leluhur yang tidak dapat ditembus dan sejumlah besar tanah di bawah pemerintahan langsung mereka. Dengan tanah ini sebagai pusatnya, pengaruh mereka meluas ke daerah sekitarnya dan dengan demikian ke seluruh wilayah. Misalnya, Broadcrete Mountain sendiri secara langsung mengendalikan jantung dari lima wilayah, wilayah surga tengah, dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh wilayah surga dari sana. Selain wilayah surga tengah, empat wilayah lainnya ditempati oleh berbagai sekte, negara, dan klan yang lebih kecil, yang masing-masing dipengaruhi oleh Broadcrete Mountain. Kekuatan yang lebih kecil ini berkembang dengan sendirinya, tetapi masing-masing mengakui Broadcrete Mountain sebagai penguasa tertinggi mereka. Bangsa Tang Timur adalah salah satu dari tiga kekuatan besar wilayah surga timur. Itu juga merupakan ujung paling timur dari wilayah Gunung Broadcrete. Di tempat-tempat seperti bangsa Tang Timur, akan ada kekuatan lain yang lebih kecil yang kurang dari kelas satu, dalam bentuk sekte atau klan. Melihat ibu kota negara Tang Timur, pikiran Ye Jing melayang. Dia lahir di keluarga Ye, yang hanya merupakan klan kecil dari kota kecil di negara Tang Timur. Dengan usahanya, klan Ye sudah menjadi kekuatan terkuat di kota itu. Namun, di seluruh bangsa Tang Timur, itu masih tidak signifikan. Setelah dia meninggalkan kota kecil kelahirannya, dan pergi ke ibu kota negara Tang Timur, dia benar-benar memiliki pengalaman yang membuka mata. Adapun setelah dia meninggalkan bangsa Tang Timur, dan menjadi murid Broadcrete Mountain, itu lebih merupakan pengalaman yang membuka mata seperti katak yang melompat keluar dari sumurnya dan akhirnya bisa melihat langit dan bumi yang sebenarnya. Dia masih perlu menghormati banyak prajurit yang lebih kuat di negara Tang Timur. Namun, kali ini kepulangannya ke Tang Timur dapat dianggap sebagai kembalinya pemuda yang meninggalkan rumah dengan penuh kemenangan. Setelah memasuki kota, saya akan mengunjungi dewa. Saya juga perlu mengunjungi kehadiran lokal sekte tersebut, tetua urusan yang mengawasi bangsa Tang Timur untuk mendapatkan informasi intelijen tentang kondisi Dragon Sealing Abyss sebelumnya. Petip 2 Yan Zhaoge yang berjalan di paling depan kelompok itu menghentikan langkahnya saat ini. Matanya menatap ibu kota negara Tang Timur. Kepada semua orang yang hadir, dia berkata, cari tempat untuk istirahat sementara. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan untuk sementara waktu. Namun, kami akan berkumpul dalam dua periode waktu sebelum menuju ke Dragon Sealing Abyss. Mengerti. Petip 2 Para murid muda menjawab secara kolektif, ya, kakak senior Yan. Wajah Ye Jing tanpa ekspresi. Bab 7, Pikiran Ye Jing Yan Zhaoge berbicara dengan santai, tetapi Ye Jing, yang baru saja kembali ke kota asalnya dalam kemuliaan, tidak lagi menahan perasaan rumit dari sebelumnya. Semua orang dalam suasana hati yang baik. Meskipun dibayangi oleh Yan Zhaoge, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di Broadcrete Mountain, yang berarti di tempat ini, Kerajaan Tang Timur, wilayah Surga Timur, mereka juga jenius yang berbakat. Sebagai murid salah satu Holy Grounds, Broadcrete Mountain, mereka awalnya diuji dan dipilih dari talenta terbaik dari kekuatan besar seperti Kerajaan Tang Timur. Bagaimana bisa salah satu dari mereka menjadi buruk? Hanya saja setiap kali salah satu dari mereka mulai merasa sedikit sombong, satu pandangan ke depan ke arah punggung berjubah biru yang berjalan santai itu akan segera menghilangkan pikiran mereka yang berubah-ubah. Ketika tangan mereka bersentuhan dengan artefak mereka, gagasan untuk berjuang lebih keras dan mencapai yang lebih tinggi akan memenuhi pikiran mereka. Di Kerajaan Tang Timur, hanya elit terbaik dari tentara pertahanan istana kerajaan yang memiliki budidaya sebanding dengan milik mereka, dan bahkan kemudian, senjata mereka lebih unggul dari setengah artefak tentara pertahanan istana kerajaan. Tentu saja, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yan Zhaoghe. Bahkan orang yang berinteraksi dengan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Orang yang akan dikunjungi Yan Zhaoghe pertama kali adalah Raja Kerajaan Tang Timur yang tidak membutuhkan perkenalan. Dia adalah prajurit nomor satu Kerajaan Tang Timur. Dia adalah penguasa salah satu dari tiga kekuatan besar di wilayah Surga Timur, yang dimiliki oleh Broadcrete Mountain, seorang tokoh yang kuat dan berpengaruh di daerah tersebut. Dan tetua urusan Kerajaan Tang Timur adalah perwakilan Broadcrete Mountain di Kerajaan Tang Timur. Dia adalah pemimpin yang disucikan di dalam negara dan posisinya lebih tinggi dari Cui yang lebih tua, yang memaksa Yan Zhaoghe ke posisi yang canggung di sekte tersebut. Meskipun ada perbedaan antara posisi internal dan eksternal, tingkat kultivasi, dan tingkat otoritas, tetapi di bawah peraturan sekte, Penatua diaken seperti Penatua Cui ketika mereka berada di luar sekte di tempat-tempat di Kerajaan Tang Timur bertugas untuk mengawasi kota-kota penting atau tanah kaya, atau ekstraksi dan penggunaan sumber daya penting. Tugas mereka adalah melindungi kepentingan sekte. Di sisi lain, Penatua urusan berfungsi untuk mengawasi kerajaan, negara atau sekte atau klan besar. Mereka menjadi yang disucikan dari kekuatan-kekuatan itu dan berfungsi untuk memastikan pengaruh dan pendapatan dari sekte kredo luas di tempat-tempat itu. Sebagai orang yang dikuduskan, mereka juga bertanggung jawab untuk menghadapi situasi tak terduga yang mungkin muncul. Setelah memasuki kota dan memilih tempat pertemuan, Yan Zhaoghe pergi ke istana sendirian. Ye Jing dan yang lainnya berpisah dan bertindak sendiri di ibu kota negara. Ye Jing memang tertarik mengunjungi kembali tempat tinggal lamanya. Dia berjalan di sepanjang sungai yang mengalir melalui kota sampai dia mencapai jembatan. Menjejakkan kaki di jembatan, dia berdiri sendiri sambil menatap air yang mengalir deras, dengan tenang tanpa kata-kata. Si kongcing tanpa suara muncul di belakangnya. Ye Jing mendeteksi kedatangannya tanpa kekhawatiran, kakak senior. Apakah kamu baru saja memikirkan hal itu? Tanya si kongcing sambil sedikit memiringkan kepalanya. Ye Jing menggelengkan kepalanya, pada saat itu, aku merasa dia sengaja pamer, tapi setelah memikirkannya, sepertinya tidak mungkin. Si kongcing berkata, kalau begitu, kamu berpikir tentang artefak yang diberikan kakak senior Yan kepada semua orang. Ketika mereka berada di sekte, hanya Ye Jing dari 16 orang dalam ekspedisi yang tidak memilih salah satu artefak yang dibawa Yan Zhao Ge. 15 orang lainnya termasuk si kongcing masing-masing memilih sebuah artefak. Kakak senior Yan mungkin pamer, tapi dia memang memiliki kualifikasi, kata si kongcing saat dia bergerak untuk berdiri di sisi Ye Jing, artefak kelas rendah tanpa pikiran, mereka tidak bisa memihak. Tapi pencapaian masa depan kita tidak akan ditentukan oleh satu artefak kelas rendah. Kakak senior Yan memperlakukan semua orang sama dan memberikan artefak kepada setiap orang. Jadi saya tidak melihat alasan untuk menolak artefak. Dia tidak akan melewatkannya karena di masa depan dia akan memiliki hal-hal yang lebih baik. Petik 2. Ye Jing mengangguk. Meskipun si kongcing memilih artefak sama seperti orang lain, tetapi dia tidak terlalu membebani tindakan ini karena keyakinannya pada pencapaian masa depannya. Anda memilih untuk tidak menerima artefak. Ini mungkin menunjukkan tekat Anda untuk berjalan di jalan Anda sendiri, kata si kongcing, tapi itu juga bisa diartikan sebagai Anda menolak kebaikan saudara senior Yan. Fakta Anda menolak berarti Anda tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Namun, saya merasa kakak senior Yan tidak secara khusus mengungkapkan niat apapun terhadap Anda. Tidak banyak perbedaan antara cara dia memandang kami dan cara dia memandang Anda. Petik 2. Kata-katanya secara tak terduga menyebabkan Ye Jing mengencangkan tinjunya. Sosok dari masa lalu yang mengambil jalan kekasih masa kecilnya dan benar-benar mengabaikannya sepertinya sekali lagi muncul di depan matanya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi saya tidak akan menerima apapun darinya, kata Ye Jing. Kata-katanya berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan matanya dipenuhi dengan kekuatan yang berasal dari keyakinan. Bagi saya yang sekarang, artefak tingkat rendah secara alami adalah sesuatu yang sangat baik, tetapi tubuh dan kultivasi saya masih lebih penting. Si kongcing berkata, itu juga benar. Selama pikiran Anda jernih dan hati Anda terbuka, kultivasi Anda akan lebih berhasil. Hati yang keruh akan menyebabkan kultivasi Anda mudah menderita. Adalah bermanfaat untuk membiarkan diri Anda pergi dan bertindak murni dibimbing oleh perasaan Anda. Petik 2 Ye Jing mengepalkan tinjunya dan berkata, Yan Zouge saat ini lebih kuat dariku. Itulah kebenarannya. Tidak hanya kekuatannya lebih kuat dariku, ada juga metode penyempurnaan artefak tungku kristal internal, tapi aku tidak akan selalu kalah darinya. Aku pasti akan melampauinya. Petik 2 Seorang sarjana bela diri muda tidak banyak. Saya akan bersaing dengannya. Siapa yang bisa menjadi Grandmaster bela diri pertama kali? Dan setelah itu, siapa yang bisa mengatasi yang tidak murni dan naik ke alam suci bela diri terlebih dahulu? Petik 2 Di dunia ini, kultivasi bela diri dibagi menjadi beberapa tahapan. Dimulai dengan tahap pemurnian tubuh, ada tiga tahap besar, pertama tubuh korporeal, kemudian membuka meridian, dan terakhir melakukan ki. Masing-masing tahapan ini dibagi menjadi tiga tahap, awal, tengah, dan akhir. Sejauh ini, ada sembilan level secara total, dan setelah level tersebut adalah level ke-10, yang juga merupakan tahap terakhir dari pemurnian tubuh, tahap menit. Jadi, ada 10 level dalam pemurnian tubuh. Di atas tahap menit adalah hambatan besar. Jika seorang pejuang bela diri mampu menerobos, mereka berhasil memasuki dunia sarjana bela diri. Meskipun mungkin tidak terlihat di Holy Grounds seperti Broadcrete Mountain, tetapi pada kenyataannya, seseorang yang bisa menjadi sarjana bela diri sudah memiliki kualifikasi untuk membuka sekolah kecil mereka sendiri atau mendirikan sekte kecil mereka sendiri. Para pemimpin dari banyak kekuatan kecil kebetulan berada di bidang kultivasi sarjana bela diri. Sarjana bela diri juga memiliki tiga tahap besar, mereka secara individu, ki astral yang diinternalisasi, ki astral eksternal, dan siantian. Setiap tahap besar dibagi menjadi tiga tahap, awal, tengah, dan akhir. Ditambah lagi ada tahap akhir di akhir, tahap hubungan surgawi, yang memberikan 10 tingkat kepada ahli bela diri. Dan di atas tahap hubungan surgawi, ada jurang yang sangat besar. Orang yang berhasil melintasi jurang ini menjadi ahli bela diri. Begitu mereka mencapai langkah itu, mereka sudah menjadi tokoh yang kuat dan berpengaruh di daerah setempat mereka, dan mereka juga tokoh terkenal yang diakui di seluruh dunia delapan ekstremitas. Grandmaster bela diri juga memiliki empat tahap dan sepuluh level. Tahap terakhir disebut melampaui yang tidak murni, seperti melampaui yang tidak murni untuk mencapai kesucian. Jika seseorang berhasil melampaui tahap ini, mereka akan memiliki harapan tipis untuk maju ke alam suci bela diri, menjadi seseorang dengan peringkat suci bela diri. Di dunia saat ini, jumlah orang suci bela diri yang diketahui dapat dihitung dengan jari. Metode penyempurnaan artefak tungku kristal internalnya dapat menyempurnakan artefak dan artefak roh, tetapi dapatkah itu menyempurnakan artefak suci? Untuk sekte bela diri, bagaimana bisa sejumlah artefak roh dibandingkan dengan pentingnya seorang suci bela diri? Petik 2. Murid Yejing bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Meskipun ia telah membentuk samudra ki dantiannya, ia hanya berada di tingkat kedelapan penyempurnaan tubuh, melakukan tahap tengah ki. Dan Yan Zhao Ge sudah lama menjadi seorang sarjana bela diri, apalagi dia sudah mencapai fase akhir astral ki yang terinternalisasi. Namun, Yejing sangat percaya diri. Dia percaya dia pasti bisa melampaui pemuda yang tampak seperti musuh yang ditakdirkannya. Dia memiliki ketekunan yang cukup dan keyakinan yang teguh, terlebih lagi dia memiliki kartu trufnya sendiri. Yejing dengan lembut menghembuskan nafas ki yang tidak murni. Jari-jarinya memutar cincin merah tua yang dipakainya di tangan kanannya. Tidak peduli bahwa titik awalnya rendah, dia hanya perlu meningkatkan diri dengan cepat. Maka pasti akan ada hari di mana dia akan mengejar dan melampaui targetnya. Si Kongcing memandang Yejing, kakak laki-laki Ye, potensimu luar biasa. Pertahankan ambisi luhur Anda dan pertahankan kaki Anda tetap kokoh di tanah, jika demikian maka pasti akan ada saat ketika Anda melampaui ketidak murnian dan menggenggam kesucian. Petik 2 Yejing tersenyum dan berkata, saya hanya membual. Kakak senior tolong jangan mengejekku. Anda telah mencapai tahap menit, hanya satu langkah untuk mencapai sarjana bela diri. Saat ini, Anda adalah orang yang paling mungkin melampaui Yan Zao Ge, dan juga orang yang paling mungkin menjadi sarjana bela diri usia dini di Broadcrete Mountain. Petik 2 Si Kongcing berkata, namun, kali ini saya tidak berpikir kakak senior yang memiliki niat buruk. Sebaliknya, kata-kata tetua cuy di ruang tugas benar-benar mencurigakan seolah-olah itu dimaksudkan untuk memprovokasi konflik. Saudara laki-laki Ye, kamu harus berhati-hati terhadap serangan tersembunyi ini di masa depan. Ada banyak hubungan antar pribadi di sekte yang tidak mudah dipahami. Seseorang dapat dengan mudah ditarik ke dalam arus bawah yang gelap ini tanpa disadari. Petik 2 Ye Jing menganggup, saya mengerti. Bab 8, musuh dari masa lalu. Hal pertama, Dragon Siling Abyss menjadi Dragon Siling Abyss. Mungkin saya harus membaca dulu jadi saya tahu hal-hal ini sebelumnya. Yan Zao Ge tidak terlalu memperhatikan pikiran orang lain. Apakah itu Ye Jing atau si Kongcing atau orang lain, dia sama sekali tidak peduli. Sementara masalah Dragon Siling Abyss agak mendesak, rute mereka saat ini melintasi Kerajaan Tang Timur. Jika itu hanya beberapa pengamat maka itu tidak masalah, tetapi penguasa Kerajaan Tang Timur saat ini adalah seseorang yang harus diberi penghormatan oleh Yan Zao Ge dalam kapasitas resmi. Orang itu lebih dari sekadar Raja Kerajaan Tang Timur, salah satu tokoh kuat dan berpengaruh di wilayah Surga Timur. Lebih penting lagi, dia adalah teman lama ayah Yan Zao Ge sejak dia masih muda dan dia juga telah menunjukkan banyak perhatian terhadap Yan Zao Ge di masa lalu. Ketika ada kelainan di Dragon Siling Abyss, prajurit terkuat dari Kerajaan Tang Timur termasuk Tuan dan pengawas dari Broadcrete Mountain secara alami akan merespon lebih dulu karena mereka yang paling dekat. Sebagai orang pertama yang tiba di tempat kejadian, mereka telah menyelidiki dan menekan aktivitas yang tidak biasa itu. Ekspedisi Yan Zao Ge ke zona bahaya, Dragon Siling Abyss, mengharuskan dia memperoleh zaman menyeluruh tentang area tersebut dan informasi tentang perkembangan terbarunya. Setelah mengunjungi penguasa Kerajaan Tang Timur, Yan Zao Ge melakukan kunjungan resmi ke tetua urusan Broadcrete Mountain yang mengelola Kerajaan Tang Timur. Kunjungan ini tidak akan semudah atau serasi yang sebelumnya, karena kehadiran anggota Broadcrete Mountain di Kerajaan Tang Timur ini kebetulan berasal dari faksi Paman Bela Diri Kedua Yan Zao Ge. Tetua urusan Tang Timur tampak seperti orang tua yang serius di luar. Dia mengintip ke arah Yan Zao Ge dan tanpa omong kosong yang tidak perlu, dia menyatakan apa yang sudah diketahui tentang situasinya dalam beberapa kalimat sederhana. Yan Zao Ge mendengarkan dan merenung pada saat bersamaan. Cao Yuan Long dari Sun Sein Sekte juga telah muncul di Dragon Sealing Abyss. tetap fokus tetap fokus dan besiaplah, kata sesepu dengan tenang setelah menjelaskan perubahan yang terjadi di Dragon Sealing Abyss. Yan Zao Ge tersenyum dan berkata, bukankah karena dia Sekte meminta saya untuk memimpin ekspedisi ini? Di dunia saat ini, beberapa tempat suci berdiri sama satu sama lain. Sun Sein Sek adalah salah satu dari sedikit kekuatan besar yang bisa dibandingkan dengan Broadcrete Mountain. Faktanya, kekuatannya bahkan lebih besar dari Broadcrete Mountain dan tanpa disadari memegang posisi Holy Ground nomor satu. Cao Yuan Long adalah salah satu jenius Sun Sein Sekte dari generasi muda, dia juga dikenal sebagai putra surga yang terpilih. Kebetulan dia seumuran dengan Yan Zao Ge dan memiliki tingkat kultivasi yang sama, fase akhir astral ki yang terinternalisasi. Di delapan dunia ekstremitas, dia juga merupakan anggota generasi muda yang sedang naik daun. Pemilik asli tubuh Yan Zao Ge berkonflik dengan Cao Yuan Long tiga kali, dan ketiga pertukaran itu berakhir seri. Keduanya dikenal sebagai musuh lama generasi muda di delapan dunia ekstremitas. Tetua urusan Tang Timur berkata, orang itu juga bakat yang langka. Untuk menumbuhkan teknik jarum emas yang lebih besar dari Sun Sein Sekte ke tingkat kedelapan, dia membutuhkan lebih dari sekedar bakat luar biasa, ketekunan yang luar biasa juga diperlukan. Jika dia bisa menembus ke level berikutnya, kamu seharusnya mengerti tanpa orang tua ini memberitahumu. Benar. Petik dua. Teknik jarum emas yang lebih besar adalah teknik bela diri yang tidak populer dari Sekte Sun Sein. Jika dibudidayakan ke tingkat yang tinggi, itu dapat menunjukkan kehebatan yang luar biasa. Di antara prajurit dengan level yang sama, itu adalah salah satu teknik yang ada di puncak. Namun, kekuatannya agak terbatas pada tahap awal, setidaknya sebelum mencapai tingkat ke enam. Hanya setelah mencapai tingkat ke tujuh barulah ia menunjukkan kekuatannya. Dan kebetulan teknik ini sangat sulit untuk dikembangkan. Proses ini membutuhkan pembudidaya untuk menahan rasa sakit dari neraka yang mengamuk yang menghamuskan tubuh mereka, seolah-olah seluruh tubuh ditusuk oleh 10 juta jarum baja. Menumbuhkan teknik ini seperti melecehkan diri sendiri. Selain itu, Sun Sein Sekte secara alami memiliki teknik yang lebih kuat dan lebih mendalam untuk para murid saat kultivasi mereka meningkat. Oleh karena itu sangat sedikit anggota sekte yang akan memilih untuk mengembangkan teknik ini. Yan Zhao Ge berbicara dengan acu-ta'acu, pada usianya, telah mengembangkan teknik jarum emas yang lebih besar ke tahap ke sembilan memang jarang. Dalam seluruh sejarah Sun Sein Sekte, tidak lebih dari lima orang yang telah mencapai ini. Untuk menjadi terkenal dalam generasinya di Sun Sein Sek, dia secara alami akan memiliki beberapa aspek yang melampaui norma. Petik 2 Yan Zhao Ge tertawa, terima kasih sesepuh untuk pengingatmu. Saya sangat menyadari situasinya. Petik 2 Tetua urusan Tang Timur meliriknya sebelum dia dengan tenang berkata, jika itu masalahnya, maka kamu boleh pergi. Jika terjadi sesuatu di Dragon Sealing Abyss, segera buat laporan. Jaga murid-murid dalam ekspedisi ini dan jangan biarkan kecelakaan terjadi. Petik 2 Yan Zhao Ge bangkit dan berkata, kalau begitu aku akan pergi. Jaga dirimu lebih tua. Petik 2 Melihat kepergian Yan Zhao Ge, mata tenang lelaki tua itu perlahan menutup. Anak nakal yang sembrono dan sembrono, dia bisa mengucapkan kata-kata tapi kurang pengertian. Dragon Sealing Abyss adalah lembah retakan besar yang membentang secara horizontal melintasi daratan. Kedua sisinya dikelilingi oleh pegunungan dan sangat dalam sehingga kedalamannya tidak terlihat. Kabut hitam menutupi tempat ini sepanjang tahun. Kabut hitam adalah zat berbahaya. Semakin dalam keabis, semakin tebal kabutnya. Bahkan prajurit yang kuat tidak berani masuk kecuali diperlukan. Ada juga banyak demon disaneh yang lahir di dalam kabut ini yang sangat agresif. Bertualang jauh di Dragon Sealing Abyss di mana kabut hitam menutupi semuanya juga menyebabkan gangguan spasial yang aneh, yang membuatnya sulit untuk menentukan lokasi sebenarnya. Sangat sulit bagi mereka yang berada di luar untuk menyelamatkan mereka yang terhilang di dalam. Meski demikian, seringkali ada pendekar yang masuk ke tempat itu untuk mencari harta karun karena Dragon Sealing Abyss menghasilkan banyak harta karun spesial yang benar-benar unik atau paling tidak langka di tempat lain. Tentu saja, banyak dari mereka yang masuk tidak pernah terlihat hidup lagi. Oleh karena itu seseorang harus hati-hati mempertimbangkan risikonya. The Dragon Sealing Abyss adalah tempat yang terkenal dengan bahayanya. Yan Zhaoge dan ekspedisinya meninggalkan ibu kota kerajaan Tang Timur dan melakukan perjalanan jauh-jauh ke tepi luar zona bahaya ini. Apakah kalian semua tahu sejarah Dragon Sealing Abyss? Berdiri di punggung gunung tepat di samping jurang yang curam, Yan Zhaoge berkata, delapan dunia ekstremitas biasanya dibagi menjadi delapan wilayah yang luas, yang dikenal sebagai surga, bumi, angin, petir, air, api, gunung, dan danau. Salah satunya, wilayah bumi, telah menjadi gurun setelah bertahun-tahun bertransformasi. Ini adalah zona bahaya terbesar di dunia. Karena itu, kami sekarang menyebut tempat itu, dunia bawah. Dan dari dunia bawah banyak retakan raksasa meluas ke daerah sekitarnya. Dragon Sealing Abyss ini kebetulan merupakan salah satu retakan terbesar. Dan sebagian besar jurang ini kebetulan melewati wilayah surga gunung kredo luas kami. Petik 2 Yan Zhaoge berkata, anomali tiba-tiba di Dragon Sealing Abyss tanpa sebab yang jelas, kita harus tetap berhati-hati. Semua murid Broadcrete Mountain mengangguk untuk menandakan pemahaman mereka. Di bawah kepemimpinan Yan Zhaoge, semua orang perlahan berjalan ke celah itu. Meskipun ini tempat yang berbahaya, orang-orang telah membangun jalan setapak di tepi luar. Lentera menyala di sepanjang jalan dengan interval tetap. Aliran tipis asap hijau terus naik dan memisahkan kabut hitam dari area kecil yang memungkinkan orang untuk maju ke depan. Ini adalah karya Eastern Tang Kingdom dan Broadcrete Mountain. Ketika anggota kuat dari kedua kekuatan bereaksi dan datang untuk menekan anomali tersebut, mereka menciptakan jalur ini. Setelah itu, mereka menjaga abis sambil menghubungi Broadcrete Mountain menunggu orang-orang datang dan menyelidiki ketidaknormalan tersebut. Seandainya anomali itu tidak segera ditekan, kabut hitam mungkin akan keluar dari celah itu. Kelompok Yan Zauge mengunjungi pasukan lokal yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini, lalu mereka mulai melangkah lebih jauh ke dalam Dragon Sealing Abyss. Yan Zauge berjalan di depan. Sebagian dari perhatiannya tertuju pada sekitarnya sementara dia merenung dalam pikirannya, kabut hitam ini adalah ki yang sangat kacau seperti yang diharapkan. Padahal bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang menguntungkan tungku kristal internal. Zat itu sendiri berbahaya dalam ratusan cara tanpa satu manfaat pun. Tidak, tunggu. Mungkin itu bukan tanpa satu pun manfaat. Ada perbedaan besar dalam peningkatan kekuatan antara fase tengah astral ki yang diinternalisasi ke fase akhir dan fase akhir astral ki yang diinternalisasi ke fase awal astral ki eksternal. Yang terakhir menghasilkan peningkatan yang jauh lebih besar. Meskipun tidak dapat dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi, tetapi setidaknya itu seperti melepaskan tubuh fana seseorang dan terlahir kembali. Petik 2 Yan Zaoge berpikir, ketika astral dieksternalisasi, pertahanan tubuh menjadi sangat kuat. Jika seorang ahli bela diri yang terinternalisasi menyerang seorang ahli bela diri yang tereksternalisasi dengan semua kekuatannya, dengan asungsi ahli bela diri yang tereksternalisasi tidak mempertahankan titik lemahnya, maka ada peluang untuk sukses. Jika tidak, sebagian besar waktu, sarjana bela diri yang terinternalisasi hanya membuang-buang kekuatannya. Di sisi lain, seorang sarjana bela diri eksternal dapat melepaskan astral ki di luar tubuhnya dan menunjukkan kekuatan serangan yang luar biasa. Menerobos lapisan pertahanan astral ki seorang sarjana bela diri yang diinternalisasi cukup mudah. Petik 2 Sayang sekali meski diinternalisasi ke eksternalisasi hanya satu langkah, langkah ini merupakan celah lebar yang sulit dilintasi. Menerobos tidak akan mudah. Kesulitan utamanya adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk memoles astral ki seseorang dengan cermat dan memurnikan tubuh. Petik 2 Berjalan melalui dragon siling abis yang dikelilingi oleh bahaya yang tak terhitung, Yan Zauge tiba-tiba tersenyum. Namun, jika seseorang menggunakan metode arus balik pusaran air dari teknik pembalikan surga dan neraka dengan beberapa modifikasi, kemudian melakukan ki yang kacau balau ini ke dalam tubuh seseorang, maka sampah dapat diubah menjadi harta karun. Batu asah yang bagus bisa didapatkan untuk memoles ki astral seseorang. Ini sempurna untuk membantu saya menerobos rintangan astral ki eksternal di luar tubuh, dari sarjana bela diri yang diinternalisasi hingga sarjana bela diri eksternal. Petik 2 Bab 9 mengambil jalan lebih sedikit, bertingkah keren tanpa penjelasan. Kelompok itu menjelajahi Dragon Sealing Abyss dan melakukan perjalanan untuk beberapa waktu. Ketika rombongan berhenti untuk istirahat, Yan Zauge segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Di antara kelompok itu, tatapan Ye Jing terfokus pada Yan Zauge. Akan ada hari di mana aku akan mengalahkanmu. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat apakah Anda dapat mempertahankan keangkuhan, penghinaan, dan ekspresi sombong di wajah Anda. Petik 2 Selain dendam lamanya, saat ini Ye Jing merasakan emosi aneh yang tidak bisa dijelaskan saat berhadapan dengan Yan Zauge. Itu seperti saling menghargai antara para jenius, tapi ada lebih banyak rasa canggung dan jengkel. Seolah-olah mereka adalah musuh alami, dan ini membuatnya merasa seperti sedang ditekan, yang selanjutnya membuatnya merasa tidak enak. Anehnya, api sejati Leaflame yang dia sebutkan di aula perselingkuhan juga sangat berguna bagiku, pikir Ye Jing dalam benaknya, jika itu jatuh ke tangannya dan digunakan untuk tujuannya, itu benar-benar akan menjadi limbah. Tepat ketika Ye Jing memikirkan pikiran-pikiran itu, matanya tiba-tiba melebar dan semakin melebar lagi. Si Kongqing dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa telah terjadi saat ini. Yan Zauge saat ini sedang bersepeda dalam kabut hitam menakutkan yang dihindari oleh semua orang ke dalam tubuhnya. Tindakan di mata mereka ini seperti bunuh diri dengan racun. Yan Zauge tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pengamat. Melihat ke dalam tubuhnya, Chaotik Dao Balevulki dapat terlihat berkumpul di bawah kendali teknik rahasia karena itu membentuk sesuatu yang mirip dengan roda Gerindra. Kemudian dipengaruhi oleh gelombang ki astral, itu mulai berputar tanpa henti. Saat berputar, astral ki di dalam tubuh Yan Zauge menjadi semakin tajam seperti pisau yang dipoles, dan dia samar-samar bisa mendeteksi kinya mulai menembus jalan keluar dari tubuhnya. Luar biasa! Dibandingkan dengan kultifasi normal, efisiensinya meningkat 3 hingga 5 kali lipat atau mungkin lebih. Meskipun itu hanya berlaku untuk pelatihan dari astral ki yang diinternalisasi ke astral ki eksternal tetapi masih dapat menghemat banyak waktu. Alam sarjana bela diri yang tereksternalisasi sekarang sudah dekat. Petik 2 Yan Zauge menganggup puas. Sesi latihannya telah mencapai akhir fase sehingga dia menghentikan kultifasinya untuk saat ini. Dia membuka matanya dan hal pertama yang dia lihat adalah sekelompok murid yang kaget dan bingung menatapnya. Sangat mudah untuk menarik perhatian orang lain ketika seseorang berhenti berjalan di jalur yang biasa, Yan Zauge berpikir dalam hati dan menyeringai, masa hidup saudara yang keren ini benar-benar tidak membutuhkan penjelasan. Salah satu mata murid muda bersinar dengan pemahaman yang tiba-tiba, karena perubahan mendadak di Dragon Siling Abyss, kabut hitam lebih bergejolak dari sebelumnya. Jenis perubahan yang belum pernah terlihat ini aneh dan tidak dapat dijelaskan. Kakak senior yang memasukkan kabut ke dalam tubuhnya untuk menganalisis perubahan ini dengan lebih baik, bukan. Tapi metode jenis ini terlalu berbahaya. Petik 2 Yan Zauge terkejut sedikit. Dia sedikit tidak bisa berkata-kata pada kemampuan orang-orang untuk membuat omong kosong untuk hal-hal yang tidak mereka mengerti. Semua orang menanggapi dengan kesadaran tiba-tiba. Mereka menganggupkan kepala setelah diyakinkan, jadi begitulah adanya. Ye Jing masih ragu dan jarinya tanpa sadar membelai cincin merah tua yang dipakainya. Melihat Ye Jing, Zan Zauge tidak bisa membantu tetapi memutar matanya meskipun dia melakukannya lebih cepat daripada yang bisa dilihat siapapun, dia benar-benar memiliki cincin. Meskipun dia mungkin memiliki pertemuan yang memuntungkan, metode rahasia, dan hal-hal lain yang tidak diketahui Yan Zauge, tetapi Ye Jing yang cepat bangkit dan kultivasinya yang cepat dan yang lebih penting kemampuannya berdiri dari masa, tidak sulit untuk menghubungkannya. Hal-hal kecincinnya. Namun, Yan Zauge sama sekali tidak peduli dengan cincin itu. Pada saat ini, semua orang meneriakan pujiannya dan menyatakan kekaguman mereka, bahkan jika seorang sarjana bela diri memiliki kultivasi lebih tinggi dari kakak senior Yan, mereka masih tidak akan berani untuk langsung memasukkan kabut hitam ke dalam tubuh mereka, kan? Bagi mereka, kabut hitam adalah sesuatu yang bisa merenggut nyawa mereka kapan saja. Sedangkan bagi Yan Zauge, dia tampak acuh-ta'acuh. Singkatnya, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu tiru dengan terburu-buru. Jika tidak, ini seperti membuka pintu untuk pencuri atau membiarkan serigala masuk ke kamar Anda, sangat berbahaya. Kata Yan Zauge, dia berdiri dan membersihkan debu dari pakaiannya. Kemudian dia memimpin dan mulai berjalan sekali lagi. Yang lain bergegas menyusul. Pada saat ini, sosok tinggi melaju ke arah mereka dari belakang kelompok dan menyusul Yan Zauge. Orang ini adalah Ahu. Yan Zauge tidak berhenti. Langkahnya terus berlanjut tanpa gangguan, baik lambat maupun cepat. Ketika Ahu datang ke sisi Yan Zauge, dia mengirimkan transmisi suara, pangeran, kami memiliki informasinya. Meskipun kami belum dapat memverifikasi tetapi rumor mengatakan bahwa Ye Jing menarik perhatian tetua si setelah kompetisi pemuda murid baru. Petik 2. Yan Zauge berbalik dan menatap Ahu setelah mendengar berita ini. Ahu mengangguk, ada rumor yang mengatakan bahwa si yang lebih tua mengagumi bagaimana dia terus-menerus berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri untuk mencapai titik ini dan wataknya yang gigih. Dia siap untuk mengamati Ye Jing untuk sementara waktu dan jika tidak ada masalah, dia berniat untuk menerima Ye Jing sebagai murid langsungnya. Petik 2. Yan Zauge menyeringai, tidak heran. Tetua ini tidak seperti tetua lainnya. Tetua si tidak dapat dibandingkan dengan tetua cui sebelumnya, atau bahkan tetua urusan yang mengawasi kerajaan Tang Timur. Tak satu pun dari mereka mendekati levelnya. Penatua cui hanyalah seorang penatua diaken dan terlebih lagi dia adalah tipe yang perlahan mencapai posisinya melalui tahun-tahun akumulasi yang tak terhitung jumlahnya. Tetua urusan kerajaan Tang Timur adalah tetua urusan tetapi di atasnya masih ada tetua wilayah Timur yang mengatur seluruh wilayah Surga Timur. Sedangkan, penatuasi adalah ketua dari aulah hukuman di seluruh sekte yang memiliki kekuatan untuk menegakkan semua aturan dan hukuman. Dalam hal pangkat, dia setara dengan sesepu wilayah Timur, tetapi dalam hal otoritas dan kekuasaan, dia jauh lebih kuat. Dia adalah paman bela diri tertua Yan Zao Ge, dan murid langsung tertua pemimpin sekte Broadcrete Mountain saat ini. Pria ini jujur dan belak-belakan. Dia menganggap dirinya kurang berbakat daripada ayah Yan Zao Ge dan paman bela diri kedua, dan dengan demikian secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dari perlombaan untuk posisi penerus sejak dini. Dia bersedia mendukung siapapun yang memenangkan perlombaan karena semuanya demi pengembangan sekte. Sebenarnya, bahkan jika si yang lebih tua menganggap dirinya tidak mampu seperti dua adik laki-lakinya, kemampuan sebenarnya sebanding dengan keduanya. Selain itu, dia adalah seorang Grandmaster bela diri veteran, salah satu ahli puncak nomor Broadcrete Mountain. Di seluruh delapan dunia ekstremitas, kehebatannya terkenal jauh dan luas. Dia mungkin tidak berpartisipasi dalam perlombaan untuk menjadi penerus sekte itu, tetapi pendapatnya tetap dibebani dengan sangat berat. Bahkan pemimpin sekte saat ini sangat menghargai pendapatnya. Tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin sekte berikutnya, dia akan terus menempati posisi penatua seolah-olah hukuman. Dia tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan, seorang tokoh sekte yang sangat besar. Saat ini, Paman bela diri tertua ini tetap netral dalam persaingan antara ayah Yan Zhao Ge dan Paman bela diri keduanya. Mempertimbangkan sikap Ye Jing terhadap Yan Zhao Ge, haruskah Ye Jing dibunuh karena apa yang tampaknya merupakan kecemburuan dari saingan cinta, reaksi tertua si dapat dengan mudah dibayangkan. Kalaupun tidak ada bukti, hanya kecurigaan, tetap bisa mempengaruhi persepsi pihak lawan. Ah Hu melanjutkan, tentang masalah ini, Ye Jing sendiri mungkin tidak tahu. Penatua si ingin mengamatinya lebih lama lagi. Petik 2. Dia menatap Yan Zhao Ge lagi dan berkata dengan kesal asteris, Pangeran, kali ini Anem khawatir kamu mungkin benar-benar perlu menjaga Ye Jing itu. Jika tidak, jika dia mati di Dragon Sealing Abyss, bahkan jika kamu tidak melakukannya, kesalahan akan tetap menimpamu. Petik 2. Yan Zhao Ge menggerakkan bibirnya dan berpikir, seolah-olah, bagaimana seseorang yang memiliki aura karakter utama bisa mati dengan mudah. Petik 2. Setelah saya memasuki Dragon Sealing Abyss, Anda akan bertanggung jawab untuk tetap menjadi penghubung antara kami dan dunia luar. Terima kasih atas masalah Anda, Anda harus melakukan banyak perjalanan. Petik 2. Ekspedisi berlanjut di sepanjang jalan dengan lentera asap hijau yang menekan Dragon Sealing Abyss. Mereka dengan cepat mencapai ujung jalan ini. Yan Zhao Ge berhenti berjalan. Dia mengeluarkan kompas khusus, yang berfungsi untuk mencegah disorientasi dan menstabilkan jalan mereka, dan lilin hijau, yang fungsinya mirip dengan lentera. Setelah menyalakan lilin, dia mengacungkannya dan berjalan ke kabut hitam tebal. Semua orang melakukan tindakan yang sama, mengikuti dengan cermat di belakang Yan Zhao Ge. Meninggalkan segel penekan lentera, kabut hitam di sekitarnya segera menjadi lebih ganas dan bergolak, seperti gelombang besar yang mengamuk menyerbu kelompok itu. Jika bukan karena Yan Zhao Ge dan Ah Hu melindungi semua orang dari depan, anggota kelompok lainnya hanya akan dapat tetap berada di kabut hitam ini untuk sementara waktu bahkan dengan lilin yang menyala. Seperti yang diharapkan, caotik daubalevulki jauh lebih tebal dan alirannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jelas ada sesuatu yang menyebabkan gangguan ini. Mata Yan Zhao Ge melihat sekeliling saat tatapannya menembus kabut hitam tebal. Dengan kondisi lapangan yang membuat seseorang tidak bisa melihat jari-jarinya setelah mengulurkan tangannya, bahkan mata Yan Zhao Ge hanya bisa melihat benda-benda di dekatnya. Ada cahaya merah tak jelas yang mengalir dengan cepat berkedip seperti kilat di malam hari. Jenis fenomena ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya di Dragon Sealing Abyss. Tanpa membutuhkan instruksi Yan Zhao Ge, Ahu mengulurkan tangannya dan meraih lampu. Ketika tangannya kembali, sepotong sesuatu yang merah bisa terlihat di telapak tangannya. Dalam gelap, itu samar-samar bersinar dan bergoyang terus-menerus seolah-olah dia hidup, hampir seperti ingin memasuki daging Ahu. Sesuatu dari luar, kata Yan Zhao Ge setelah melihatnya sekilas. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya, sudah kuduga, ini bukan anomali alami, melainkan sesuatu yang disebabkan oleh manusia. Bab 10, tutup pintu, lepaskan Ye Jing. Mengikuti getaran kompas khusus, Yan Zhao Ge dan orang-orang lainnya melintasi jurang penyegel naga. Kilatan cahaya merah kadang-kadang lewat hanya untuk ditangkap oleh Ahu, yang menggunakan ki astral untuk membatasi fragmen dan kemudian menyegelnya menjadi kristal khusus. Mereka melakukan perjalanan selama setengah hari. Ketika tiba-tiba, ki kabut hitam yang kacau balau dari kabut hitam tampak sedikit tenang dan menipis. Ahu yang berada di samping Yan Zhao Ge berkata, Pangeran, kita telah sampai di tengah pusaran air. Yan Zhao Ge mengangguk. Di Dragon Sealing Abyss, terkadang ada area yang relatif tenang, seperti area tengah pusaran air, yang mirip dengan mata angin tornado. dikelilingi oleh bahaya di sekeliling tetapi agak aman di tengah. Jenis wilayah ini cenderung bervariasi dalam ukuran dan lokasinya. Bahkan jumlah daerahnya cenderung berubah. Dengan berjalannya waktu, area ini bahkan dapat mengalami pergerakan dan transformasi. Wilayah tengah pusaran air relatif aman. Setiap orang bisa beristirahat sebentar, kata Yan Zhao Ge, biasanya, daerah semacam ini cenderung dengan mudah menghasilkan harta karun yang tidak biasa. Karena lingkungan ini agak aman, ini juga tempat yang bagus untuk berburu harta karun dan memetik obat. Setiap orang dapat bergerak secara mandiri. Lihat apakah Anda bisa beruntung. Namun, mohon diperhatikan keselamatan Anda. Ini adalah Dragon Sealing Abyss. Petik 2 Ye Jing, Si Kongqing dan murid-murid muda lainnya semua menyuarakan persetujuan mereka dan kemudian dengan penasaran menyelidiki lingkungan mereka. Yan Zhao Ge mengambil kompas khususnya dan memeriksanya dengan cermat, wilayah pusat-pusaran air ini tampaknya lebih istimewa dari yang diharapkan. Hem, Yan Zhao Ge tiba-tiba punya firasat. Dia mengangkat kepalanya dan dengan santai menyapu pandangannya ke segala sesuatu saat dia dengan tenang berkata, semuanya mundur. Yan Zhao Ge menyapu lengan bajunya dan kilatan cahaya biru menembus udara seperti kilat menembus langit malam, menerangi ngarai di sekitarnya. Cahaya keemasan yang setengah tersembunyi di kabut hitam menjadi terlihat jelas. Sebuah tubuh besar muncul. Ini adalah ular piton iblis siklopia dan cahaya keemasan dari sebelumnya telah terpancar dari satu matanya. Namun, saat ular piton iblis muncul, cahaya biru telah tiba di lehernya sambil melepaskan raungan naga. Cahaya keemasan itu langsung padam. Piton iblis mengeluarkan teriakan mendesis yang dengan cepat terputus dengan geraman diikuti dengan keheningan sebentar. Sesaat kemudian, dentuman keras terdengar. Ini adalah suara tubuh besar iblis piton yang jatuh ke tanah. Piton bermata emas, ini adalah spesialisasi dari dragon sealing abis. Bagi Anda yang ada di sini, seluruh tubuhnya dapat dikatakan sebagai harta setidaknya bagi Anda saat ini. Anda dapat membagi tubuh di antara Anda sendiri, membagi materi secara merata. Tepat setelah cahaya biru menyala, Yan Zauge telah mengalihkan fokusnya kembali ke kompas khusus. Semua orang hanya kembali ke akal sehatnya saat ini. Melihat mayat ular piton besar yang panjangnya setidaknya beberapa puluh meter, para murid diam-diam mengeja lidah mereka dengan heran. Serangan piton bermata emas tadi luar biasa cepat, ganas, dan kejam. Itu sama sekali tidak kalah dengan seorang pejuang dari tahap sarjana bela diri. Mengingat kemampuannya untuk bergerak tanpa kehadiran apapun, para murid merasakan ketakutan yang berlama-lama. Ketika kelompok itu membongkar piton, mereka juga menemukan sisiknya keras dan lembut pada saat yang sama, sebanding dengan skala kelas artefak Mel. Meskipun darah dan ki ular piton bermata emas telah menurun setelah kematian, mereka masih mengalami banyak kesulitan untuk memotong sisik ular meskipun artefak mereka diaktifkan. Namun piton mata emas ini telah dibunuh oleh Yan Zauge dalam satu serangan pedang. Potongannya halus seperti kaca tanpa pinggiran yang kasar. Itu tampak seperti pisau yang memotong tahu. Gaya pedang buatan sendiri kakak senior Yan yang sangat terkenal, Azure Dragon Sleeve. Meskipun ini bukan yang pertama kali saya melihatnya, tetapi setiap kali saya melihatnya, saya hanya bisa terkesiap dengan takjub. Beberapa murid muda tidak bisa membantu tetapi menelan pikiran itu. Seorang murid muda tiba-tiba bertanya, kakak senior Yan, apa itu? Yan Zauge mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk melihat tebing jauh yang telah diselimuti kabut hitam. Cahaya putih secara spontan melintas. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari piton bermata emas. Itu adalah kucing semangat bercahaya, Yan Zauge melihat sekilas sebelum menarik pandangannya, tidak berbahaya dan bermanfaat. Seluruh kelompok terkejut. Ah Hu, yang berada di sisi Yan Zauge, menyeringai dan berkata, lingkungan Dragon Siling Abyss sangat keras dengan banyak monster iblis. Sifat mereka sebagian besar ganas dan buas, tetapi kucing semangat bercahaya ini adalah pengecualian. Ukurannya kecil, kekuatannya ternyata cukup bagus. Kecepatannya sangat cepat seperti kilat, jauh lebih cepat dari demon bis biasa. Namun sifatnya sangat lembut, ia tidak menyerang dan makanannya terdiri dari tumbuhan. Ia kebanyakan memakan tanaman khusus Dragon Siling Abyss untuk bertahan hidup. Petik 2. Ah Hu menunjuk ke arah cahaya putih yang berkedip-kedip, terlebih lagi, hewan ini berempati. Itu baik hati akan membantu manusia yang telah menemui bahaya di Dragon Siling Abyss. Di masa depan, Anda harus memasuki Dragon Siling Abyss sendirian dan sayangnya menemui bahaya. Mungkin, Anda dapat menerima bantuan dari jenis binatang ini dan bertahan dengan hidup Anda. Petik 2. Ye Jing, Si Kong Ching dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mendecahkan lidah mereka dengan heran setelah mendengar penjelasan Ah Hu. Mereka mengembangkan kesan yang baik terhadap kucing roh bercahaya itu dan berjalan ke arahnya. Cahaya putih yang berkedip-kedip juga berhenti bergerak. Penampilan aslinya terungkap. Itu tampak seperti anak kucing kecil seukuran telapak tangan. Cahaya putih yang berkedip merinci pola besar yang menutupi seluruh tubuhnya. Penampilannya memberikan kesan kelembutan dan juga kepintaran. Kucing roh bercahaya juga mengamati murid Broad Creek Mountain dengan rasa ingin tahu. Beberapa murid perempuan melihatnya dengan penuh minat, ingin lebih dekat. Kucing semangat bercahaya mundur sebagai tanggapan. Gadis muda itu menghentikan langkahnya. Kucing kecil itu juga berhenti. Kakak senior Yan, apakah mungkin menjinakkan kucing kecil ini? Tanya gadis muda itu dengan nada menyedihkan setelah mundur ke sisi Yan Zhaoge. Yan Zhaoge memikirkannya sebelum berkata, apakah kamu ingat bahwa ketika kita menjelajahi Dragon Sealing Abyss, kalian semua mengumpulkan rumput sumpah ular. Jenis rumput roh itu adalah makanan favorit kucing semangat bercahaya. Anda dapat mencoba menggunakan itu. Selama Anda tidak memiliki niat buruk, kucing ini akan rela mendekati Anda. Namun, jika Anda ingin mengeluarkannya dari Dragon Sealing Abyss, Anda perlu mempertimbangkan lebih banyak lagi. Petik 2 Gadis muda itu bersorak, terima kasih kakak senior. Saya akan mencoba. Petik 2 Seperti yang baru saja dia katakan, dia dengan hati-hati mengeluarkan beberapa batang rumput roh dari tasnya dan berjalan menuju kucing roh yang bercahaya. Setelah kewaspadaan dan pengenalan awal, satu gadis dan satu kucing secara bertahap menjadi teman. Murid sekte luas krit lainnya juga mengambil rumput sumpah ular mereka setelah melihat kesuksesan gadis pertama. Mereka juga mulai memberi makan dan bermain. Tiba-tiba, kucing kecil itu sangat disayangi oleh semua orang. Bahkan mereka yang tidak tertarik bermain pun tersenyum melihat adegan yang mengharukan ini. Kucing roh bercahaya menjadi seberkas cahaya putih di ngarai saat berlari bola balik, sesekali berhenti. Gadis muda itu mengikuti di belakangnya. Dragon sealing abis yang berbahaya saat ini tidak lagi tampak begitu menyeramkan. Di ngarai yang sama beberapa tebing jauhnya, seorang pria terlihat berbaring di atas batu besar seolah-olah sedang menghembuskan nafas terakhir. Kegelapan bisa menghabisinya kapan saja. Murid perempuan dari Broadcrete Mountain terkejut. Kemudian dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya putih. Kucing roh bercahaya telah muncul. Ia mengamati dengan cermat beberapa saat sebelum mendekati pria yang terbaring di atas batu besar. Ingat apa yang dikatakan Yan Zauge dan Ah Hu sebelumnya, gadis muda itu merasa lega. Kucing roh halus yang tampak bersinar itu naik ke pria itu dan menggunakan mulutnya untuk meraih kerah bajunya. Kemudian dengan mengibaskan kepalanya, kucing itu berhasil menyeret pria itu. Meski ukurannya kecil, kekuatannya cukup mengesankan. Tapi saat itu, pemuda yang tampaknya berada di nafas terakhirnya tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kucing roh yang bersinar itu sebelum duduk. Kucing itu memekik dan berjuang dengan sekuat tenaga tetapi pemuda itu mulai tertawa keras, metode kakak senior pasti efektif. Jika bukan karena itu, maka sangat tidak mungkin untuk menangkap makhluk kecil ini. Ini secepat seorang ahli bela diri. Petik 2 Murid perempuan Broadcrete Mountain diberi ketakutan, apa yang kamu lakukan? Pria muda itu menoleh untuk melihatnya sebelum sembarangan berkata, ada apa denganmu? Gadis muda itu mengerutkan kening dan berkata, kucing roh yang bersinar itu mengira kamu dalam bahaya dan mencoba menyelamatkanmu karena kebaikan. Dan Anda benar-benar berpura-pura mendapat masalah hanya untuk menangkapnya. Petik 2 Benda kecil ini bodoh. Itu jatuh karena tipuan saya sehingga tidak bisa mengeluh, pemuda tanpa perhatian berkata, semua makhluk hidup memiliki kelebihan. Dewa memberi demon bis kecepatan luar biasa mereka dan kita manusia mendapat kecerdasan. Mengapa saya harus menggunakan kelemahan saya untuk mengukur kekuatan benda ini? Menggunakan otak untuk mengalahkan demon bis itu wajar. Petik 2 Gadis muda itu sangat marah. Dia berkata, jelas itu kamu yang hina. Anda hanya menyalahgunakan kebaikannya. Petik 2 Pemuda itu terkekeh dan berkata, sejak kapan orang-orang dari Broadcrete Mountain memiliki otoritas atas masalah Sun Sein Sek saya. Murid perempuan dari Broadcrete Sek dengan hati-hati melihat dan menemukan pemuda itu mengenakan pakaian putih dengan borgol merah dan lambang pola matahari. Pakaian ini memang seragam Sun Sein Sek. Pemuda itu mengangkat kucing roh bercahaya dan menggunakan kuku jarinya untuk memotong leher kucing kecil itu. Darah langsung bocor kemana-mana. Jadi bagaimana jika saya menangkapnya? Inti kristal cahaya roh di kepala makhluk ini adalah tujuan saya yang sebenarnya. Murid Sun Sein Sekte tersenyum berkata, di dunia ini, siapapun yang memiliki tinju lebih besar dapat membuat aturan. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka secara alami Anda bisa mencuri benda kecil ini. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya maka tidak ada kata yang bisa membuat perbedaan. Anda murid Broadcrete Mountain, apakah Anda memiliki kemampuan selain dari mulut Anda itu? Petik 2 Gadis muda itu melihat anak kucing seukuran telapak tangan itu saat tubuhnya bergerak-gerak namun dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara untuk keputus asaannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih marah sampai dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menyerang ke depan. Sekte Luas Krit dan Sun Sein Sekte memiliki wilayah tetangga. Sering terjadi konflik dan pertengkaran antara murid-murid muda dari kedua belah pihak. Beberapa murid dari Sekte Kredo Luas juga telah menyusul pada saat ini. Melihat situasinya, mereka pun melangkah maju tanpa ragu membantu sesama muridnya. Sayangnya, pihak lain juga tidak sendirian. Anggota Sun Sein Sekte lainnya juga berhasil. Medan pertempuran tiba-tiba menjadi berantakan berkembang menjadi pertempuran kelompok di mana murid Sun Sein Sekte bersekongkol dengan murid Broadcrete Mountain. Pangeran, ini orang-orang dari Sun Sein Sekte. Ah Hu kembali ke suara Yan Zauge untuk melaporkan situasinya dan bagaimana hal-hal mengarah ke titik itu. Yan Zauge bertanya, apakah mereka memiliki sarjana bela diri? Ah Hu menjawab, sejauh ini belum ada yang muncul. Kalau begitu sederhana, kata Yan Zauge sambil mengangkat bahu. Tutup pintu, lepaskan Ye Jing. 2 3 4 5 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10